Yah, aku mengerti, Ye Chen memahami tanggung jawab yang dimiliki Mulan Yin dan King Cheng. Ye Chen memberi tahu Mulan Yin dan King Cheng lokasi kediamannya. Setelah itu Mulan Yin dan King Cheng mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen, keduanya terbang menuju sekte masing-masing, Ye Chen melihat kepergian Mulan Yin dan King Cheng. Setelah melihat sosok Mulan Yin dan King Cheng menghilang, Ye Chen memutuskan untuk kembali juga. Sudah beberapa hari sejak Ye Chen meninggalkan kota, dia ingin tahu apa yang terjadi pada keempat wanita itu. Ye Chen terbang menuju kota. Di sebuah puri mewah duduk seorang pria parubaya, di sekitar pria parubaya ini duduk dua pria tua dengan rambut putih, tiga orang ini adalah kepala keluarga Yun dan dua tuan yang dipekerjakan oleh keluarga Yun. Mereka bertiga sedang mendiskusikan sesuatu yang penting, ini sangat aneh. Mengapa sampai sekarang tidak ada berita dari penatua Yun Gu, saat ini Yun Po Jun kehilangan kontak dengan Yun Gu. Awalnya Yun Po Jun menyuruh Yun Gu untuk menculik salah satu wanita Ye Chen sebagai sandera, tetapi setelah perintah itu dikeluarkan, Yun Po Jun tidak memiliki berita tentang Yun Gu lagi, Yun Gu sepertinya menguap dari dunia ini. Patriark Yun, apakah kita perlu pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana? Dua tuan ini bernama San Seng dan Tu Zen keduanya adalah pembudidaya yang berada pada tahap awal dari dunia bumi. Maaf merepotkan dua tuan besar untuk masalah ini, aku ingin meminta dua tuan besar untuk membawa kepala orang bernama Ye Chen kepadaku. Karena metode penculikan Yun Po Jun yang gagal telah kehilangan emosinya, ia ingin segera membunuh pria bernama Ye Chen. Hahaha, bapak leluhur Yun, itu memang sangat kejam, baiklah kita akan melakukan ini dengan senang hati. Tu Zen tertawa, dia sudah lama menunggu untuk disuruh membunuh seseorang. Tu Zen tidak membunuh seseorang untuk waktu yang lama, tangannya sangat gatal untuk membunuh seseorang. Patriark Yun, kamu tidak perlu khawatir, kami akan memastikan untuk membawa kepala orang itu kepadamu. San Seng berjanji pada Yun Po Jun bahwa dia akan membawa kepala Ye Chen. Setelah mengatakan ini, baik Master San Seng dan Tu Zen menghilang dari ruangan ini, di ruangan ini sekarang hanya menyisakan Yun Po Jun saja. Tunggu sebentar, ayahmu akan segera membalaskan dendammu, Yun Po Jun berharap Tuan San Seng dan Tu Zen akan berhasil membunuh Ye Chen. Saat ini di asrama Lin Ruxi, Zhao Yan Yan dengan dingin membaca buku, di sampingnya ada Lin Ruxi memikirkan sesuatu. Lin Ruxi sebenarnya sedikit takut ketika bersama dengan Zhao Yan Yan, dia sekarang kekasih Ye Chen di belakang Zhao Yan Yan. Jika Zhao Yan Yan tahu maka hubungan mereka akan kacau atau hancur. Adik Ruxi apa yang kamu pikirkan? Zhao Yan Yan tiba-tiba bertanya pada Lin Ruxi. Beberapa hari yang lalu Zhao Yan Yan merasa aneh dengan perilaku Lin Ruxi, Zhao Yan Yan merasa bahwa Lin Ruxi sering menghindarinya. Zhao Yan Yan tidak tahu mengapa Lin Ruxi menghindarinya. Ah, tidak, tidak ada yang sedang kupikirkan sekarang. Lin Ruxi segera bangun setelah mendengar kata-kata Zhao Yan Yan barusan. Saudari Ruxi, mengapa dalam beberapa hari Anda menjadi aneh? Saya melihat Anda sering menghindari saya. Apakah ada yang salah dengan saya? Zhao Yan Yan bertanya pada Lin Ruxi. Ia ingin tahu mengapa Lin Ruxi tampak takut padanya. Menghindari? Tidak? Memang, kapan aku menghindarimu? Lin Ruxi segera mencari alasan untuk meyakinkan Zhao Yan Yan jika tidak ada yang terjadi di antara keduanya. Bantahan dari Lin Ruxi malah membuat Zhao Yan Yan semakin curiga. Oh ya, Yan Yan, ngomong-ngomong, kemana bocah nakal Ye Chen pergi? Aku mendengar dari guru lain bahwa dia telah bolos sekolah selama beberapa hari. Lin Ruxi segera mengganti topik pembicaraan. Sehingga Zhao Yan Yan tidak melanjutkan pembicaraan. Ye Chen saat ini berada di luar kota, saya tidak tahu apa yang dia lakukan, mungkin dia sedang mencari peri cantik di luar sana untuk dibawa pulang, canda Zhao Yan Yan kepada Lin Ruxi. Zhao Yan Yan tidak lagi menyembunyikan hubungannya dengan Ye Chen, kakeknya telah memberkati hubungan mereka. Sekarang Zhao Yan Yan tidak perlu khawatir bahwa Lin Ruxi tahu hubungannya dengan Ye Chen. Peri cantik lain, mendengar ini Lin Ruxi mengangkat alisnya dengan tidak puas. Yan Yan, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu tidak marah mengetahui Ye Chen memiliki wanita lain? Lin Ruxi tidak mengerti pikiran Zhao Yan Yan sekarang. Mengapa saya harus marah? Ye Chen sudah memiliki beberapa wanita. Memiliki beberapa wanita lagi tidak masalah, jawab Zhao Yan Yan dengan sangat santai. Lin Ruxi tercengang mendengar kata-kata Zhao Yan Yan barusan. Ye Chen memiliki beberapa wanita, bagaimana mungkin? Yan Yan apa yang kamu katakan tadi? Cepat jelaskan kepadaku, Lin Ruxi mencengkeram budak Zhao Yan Yan dengan sangat kuat. Dia ingin tahu apa arti kata-kata Zhao Yan Yan barusan. Zhao Yan Yan terkejut melihat perilaku Lin Ruxi sekarang. Meskipun dia hanya ingin bercanda dengan Lin Ruxi, tetapi hasilnya seperti ini, Zhao Yan Yan mulai berpikir. Sepertinya ada hubungan antara Lin Ruxi dan Ye Chen. Terkikik, saudara perempuan Ruxi mengapa kamu sangat ingin tahu tentang hal ini? Segera setelah kamu tertarik pada Ye Chen, Zhao Yan Yan tersenyum menggoda Lin Ruxi. Lin Ruxi segera menyadari, sekarang dia terlalu tidak masuk akal, sekarang Zhao Yan Yan mungkin curiga padanya. Itu, aku hanya mengkhawatirkanmu. Lin Ruxi mencari alasan agar Zhao Yan Yan tidak curiga padanya. Apakah itu benar-benar semua? Tidak ada yang lain? Zhao Yan Yan tersenyum pada Lin Ruxi. Zhao Yan Yan semakin curiga pada dirinya sendiri? Ini membuat tubuh Lin Ruxi semakin tegang. Yan Yan aku hanya khawatir kamu ditipu oleh Ye Chen. Tidak ada tujuan lain. Lin Ruxi tergagap sedikit untuk berbicara dengan Zhao Yan Yan. Perilaku Lin Ruxi saat ini semakin membuat Zhao Yan Yan percaya bahwa Lin Ruxi memiliki hubungan dengan Ye Chen. Oh ya? Yan Yan kamu belum memberitahuku kosmetik apa yang kamu gunakan sehingga kamu menjadi sangat cantik seperti peri. Lin Ruxi sudah sangat terpojok oleh Zhao Yan Yan. Dia mengganti topik pembicaraan lagi. Jika dia terus berbicara tentang Ye Chen maka Zhao Yan Yan sebenarnya akan lebih curiga padanya. Lin Ruxi mengambil gelas air yang ada di atas meja. Dia ingin minum segelas air untuk menenangkan dirinya agar tidak panik dengan ini. Sayangnya tangan Lin Ruxi sedikit gemetar sambil memegang segelas air. Zhao Yan Yan melihat bahwa Lin Ruxi mencoba menghindari pertanyaan tentang Ye Chen. Ini membuat Zhao Yan Yan ingin menggoda Lin Ruxi lebih jauh. Adik Ruxi, sebenarnya saya tidak menggunakan kosmetik. Sebenarnya ini berkat hubungan dengan Ye Chen. Jawab Zhao Yan Yan dengan sangat jujur kepada Lin Ruxi. Sejak melakukan kultivasi ganda dengan Ye Chen, Zhao Yan Yan tidak pernah menggunakan kosmetik kecantikan. Yangkis Yangki memiliki efek kecantikan yang lebih baik daripada kosmetik di dunia ini. Uff, Lin Ruxi meniup air di mulutnya. Dia tidak berharap bahwa Zhao Yan Yan akan sangat berani untuk mengatakan hal seperti itu. Yan Yan, kamu bagaimana seorang gadis seperti kamu mengatakan begitu vulgar seperti itu? Lin Ruxi memarahi Zhao Yan Yan karena mengucapkan kata-kata vulgar. Bukankah kamu sendiri yang bertanya kepadaku sebelumnya? Aku menjawab dengan jujur, tetapi saudara perempuan Ruxi marah padaku. Bukankah itu aneh? Zhao Yan Yan bisa dengan mudah mematahkan kata-kata Lin Ruxi. Sejak awal Lin Ruxi memang orang yang salah karena menanyakan rahasia. Kecantikan Zhao Yan Yan. Aku, Lin Ruxi menundukkan kepalanya. Dia cukup malu dengan apa yang baru saja dia tanyakan pada Zhao Yan Yan. Pikiran Lin Ruxi saat ini sangat rumit. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yan Yan melihat Lin Ruxi malu seperti ini. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Zhao Yan Yan untuk bertanya pada Lin Ruxi tentang kebenaran. Saudari Ruxi, apakah kamu sudah memiliki hubungan dengan Ye Chen? Zhao Yan Yan bertanya pada Lin Ruxi dengan suara yang sangat lembut. Mendengar tubuh Lin Ruxi ini bergetar, sepertinya rahasia yang dimilikinya dengan Ye Chen telah terungkap oleh dirinya sendiri. Sekarang dia sangat bingung bagaimana menjawab pertanyaan yang diajukan Zhao Yan Yan saat ini. Aku, Lin Ruxi memandang ke arah Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan saat ini menatap Lin Ruxi dengan harapan, dia ingin tahu kebenaran masalah ini dari Lin Ruxi. Lin Ruxi melihat bagaimana Zhao Yan Yan memandangnya, dia saat ini dalam situasi yang sangat sulit, pikiran Lin Ruxi sangat kacau, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Apakah dia harus jujur atau terus menyembunyikan ini dari Zhao Yan Yan? Tetapi sebagai kakak perempuan Zhao Yan Yan, Lin Ruxi tidak nyaman untuk terus berbohong kepada Zhao Yan Yan. Lin Ruxi hanya bisa menyalahkan Ye Chen karena menempatkan dirinya dan Zhao Yan Yan dalam situasi seperti ini. Yan Yan aku harap kamu tidak marah setelah mendengar ini. Lin Ruxi meminta Zhao Yan Yan untuk tidak marah setelah mendengar ini. Iya, aku berjanji tidak akan marah. Zhao Yan Yan segera mengangguk pada Lin Ruxi. Melihat Zhao Yan Yan ingin berjanji, Lin Ruxi merasa sedikit lega. Sebenarnya saya memiliki hubungan dengan Ye Chen. Anda mungkin menganggap saya sebagai wanita yang tidak tahu malu karena memiliki hubungan dengan seorang pria yang sudah memiliki pacar. Jujur perasaan ini yang mendorong saya untuk melakukan ini. Lin Ruxi mengatakan apa yang hatinya merasa. Dia segera melihat Zhao Yan Yan. Lin Ruxi takut Zhao Yan Yan akan segera marah padanya karena berselingkuh dengan Ye Chen. Anehnya Zhao Yan Yan sama sekali tidak marah dengan apa yang dia lakukan, Zhao Yan Yan malah tersenyum pada dirinya sendiri. Jadi, saudara perempuan Ruxi, seberapa jauh hubunganmu dengan Ye Chen? Zhao Yan Yan mendekati Lin Ruxi dan menginterogasinya. Lin Ruxi merasa aneh dengan sikap Zhao Yan Yan sekarang. Jika ini adalah wanita biasa, dia pasti akan sangat marah mengetahui pria yang dia suka mainkan di belakang dirinya, apalagi yang bisa pria itu mainkan dengan orang yang dia anggap sebagai kakak perempuannya sendiri. Yan Yan kamu tidak marah padaku? Tanya Lin Ruxi. Zhao Yan Yan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa marah pada suster Ruxi? Jika ada orang yang menyalahkan Ye Chen, dia membuat kita berdua menjadi seperti ini, kata Zhao Yan Yan kepada Lin Ruxi. Lin Ruxi merasa lega Zhao Yan Yan tidak marah padanya. Semua batu di hatinya tenggelam. Yan Yan, kenapa kamu tidak marah setelah tahu Ye Chen punya wanita lain? Kepada Lin Ruxi ini adalah hal yang sangat aneh. Bagaimana mungkin Zhao Yan Yan tidak marah setelah mengetahui apakah pria kesayangannya memiliki wanita lain? Saudari Ruxi, apakah kamu tidak pernah melakukan itu dengan Ye Chen? Tanya Zhao Yan Yan. Tidak, kita belum sampai sejauh itu. Lin Ruxi tentu tahu apa yang dimaksud Zhao Yan Yan. Berpikir malam itu sambil mengintip di kamar Zhao Yan Yan membuat wajah Lin Ruxi memerah. Jadi kamu belum mencapai tahap itu dengan Ye Chen? Biarkan aku katakan kemampuan Ye Chen di tempat itu sangat kuat. Jika kamu melakukannya dengan Ye Chen kamu pasti akan tahu. Satu atau dua wanita saja tidak cukup untuk menangani Ye Chen. Zhao Yan Yan berbisik di telinga Lin Ruxi. Wajah Lin Ruxi berubah lebih merah. Dia tidak tahu dia akan berbicara tentang sesuatu yang begitu tak tahu malu dengan Zhao Yan Yan. Lin Ruxi merasa bahwa Zhao Yan Yan telah matang lebih cepat daripada zamannya. Bahkan Lin Ruxi saat ini mengalami kesulitan mengkompensasi pemikiran rumit Zhao Yan Yan. Ini disebabkan oleh tubuh saintes Zhao Yan Yan yang mulai bangkit. Bahkan Ye Chen sendiri kesulitan menebak pikiran kompleks Zhao Yan Yan. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa melakukan hal tak tahu malu seperti itu? Lin Ruxi memarahi Zhao Yan Yan karena melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dengan Ye Chen. Memang? Apa yang salah melakukan itu dengan suamiku? Jika kamu mencicipinya sekali, aku yakin kamu juga tidak akan bisa meninggalkan Ye Chen, kata Zhao Yan Yan, menggoda Lin Ruxi. Lin Ruxi benar-benar tak berdaya dengan Zhao Yan Yan saat ini. Dia mengalami kesulitan berbicara dengan wanita yang memiliki cara berpikir dewasa seperti Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan telah mencicipi cita rasa benda-benda besar Ye Chen, sementara dia masih hanya mencium dan melakukan kontak fisik dengan Ye Chen. Itu masih jauh dari apa yang dilakukan Zhao Yan Yan. Batuk, Yan Yan, omong-omong, kemana Ye Chen pergi? Apakah sesuatu terjadi padanya? Tanya Lin Ruxi dengan serius. Aku juga tidak tahu kemana Ye Chen pergi, tapi aku percaya bahwa dia saat ini baik-baik saja. Di bumi hanya ada sedikit sesuatu yang dapat membahayakan Ye Chen. Zhao Yan Yan tidak tahu di mana Ye Chen sekarang. Sebenarnya Zhao Yan Yan juga sedikit khawatir dengan kondisi Ye Chen. Zhao Yan Yan bertanya pada Cu Yue Chan beberapa kali di mana Ye Chen berada, tetapi Cu Yue Chan hanya tersenyum dan tidak ingin memberi tahu keberadaan Ye Chen padanya. Cu Yue Chan berkata Ye Chen baik-baik saja, saat ini Ye Chen tidak bisa diganggu dan sedang melakukan hal penting. Penulisan, Anda tahu apa yang Anda maksud dengan Cu Yue Chan dengan melakukan hal-hal yang tidak dapat diganggu wajah tersenyum? Melihat Zhao Yan Yan tidak tahu di mana Ye Chen berada, Lin Ruxi tidak terus bertanya dengan cara berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Chen. Lin Ruxi bertanya berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Chen saat ini? Pertanyaan ini sangat aneh di hati Lin Ruxi. Dia ingin tahu berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Chen. Di rumah Ye Chen ada tiga, tambah adik Ruxi maka totalnya lima. Zhao Yan Yan mengangkat telapak tangannya dan membuka semua jarinya. Lima, Lin Ruxi tidak menyangka bahwa Ye Chen memiliki banyak wanita, Ye Chen sudah memiliki Zhao Yan Yan yang cantik, bagaimana mungkin dia masih mencari wanita di luar sana? Lin Ruxi sudah memutuskan, jika Ye Chen kembali, dia akan mendidik Ye Chen dengan sangat erat. Zhao Yan Yan tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Ruxi, jika dia tahu apa yang dipikirkan Lin Ruxi sekarang, pasti Zhao Yan Yan akan tertawa. Kaka Ruxi, mari kita masak, aku belum mencicipi masakanmu dalam waktu yang lama. Zhao Yan Yan mengundang Lin Ruxi untuk pergi ke dapur. Setelah kejadian itu, hubungan Zhao Yan Yan dan Lin Ruxi menjadi lebih dekat. Ye Chen akhirnya kembali vilanya, ketika dia kembali ke kota itu hampir malam, dia segera masuk ke vila. Di vila ada Sumeng Xin yang sedang menonton TV dengan pakaian yang sangat longgar dan beberapa bagian tubuhnya dapat dilihat oleh Ye Chen, Xiao Lulu saat ini sedang berada di dapur memasak makan malam, Fu Lan Ling saat ini berada di kamarnya melakukan budidaya. Melihat seseorang membuka pintu, Sumeng Xin segera berbalik ke pintu masuk, dia melihat Ye Chen berdiri di depan pintu masuk, Suami, kau sudah kembali, Sumeng Xin segera menyambut kedatangan Ye Chen. Yah, aku akan pulang, di mana yang lain? Ye Chen bertanya kepada Sumeng Xin di mana wanita lain berada. Suster Lan Ling ada di atas, sedangkan untuk Yan Yan dan Yue mereka saat ini sedang keluar, Su Meng Xin memberi tahu Ye Chen. Di mana wanita lain itu berada. Jadi Yan Yan dan Yue akan keluar. Ya, mereka berdua keluar, suster Yue sepertinya ada di perusahaan, dan untuk saudari Yan Yan dia sepertinya kembali ke asrama di sekolah, Sumeng Xin menjelaskan dengan lebih terperinci ke mana mereka berdua pergi. Ye Chen mengangguk pada Su Meng Xin, Meng Xin, apakah kamu ingin keluar? Ye Chen mengundang Su Meng Xin untuk pergi keluar untuk mendapatkan udara segar. Su Meng Xin biasanya selalu di rumah dan jarang keluar, dia tidak pernah diizinkan keluar oleh kakeknya. Ayo jalan-jalan di luar, Su Meng Xin terlihat sangat bersemangat, dia benar-benar ingin keluar dengan Ye Chen. Lalu ganti pakaianmu dulu, Ye Chen menyuruh Su Meng Xin untuk pergi ganti baju, tidak mungkin Ye Chen akan mengundang Su Meng Xin dalam kemeja terbuka seperti ini. Su Meng Xin hanya menyadari bahwa dia saat ini mengenakan pakaian yang sangat longgar, karena di vila ini hanya ada wanita. Su Meng Xin tidak terlalu peduli merawat penampilannya. Tunggu sebentar, aku akan ganti baju. Su Meng Xin dengan antusias naik ke lantai atas untuk berganti pakaian. Sambil menunggu Su Meng Xin selesai berganti, Ye Chen pergi ke dapur, dia ingin melihat apa yang dilakukan Xiao Lulu. Saat ini, Xiao Lulu memotong daging untuk menu makan malam, melihat seseorang datang, dia melihat ke belakang. Kakak Ye Chen, kamu kembali. Xiao Lulu menyambut kembalinya Ye Chen. Aku baru saja pulang, apa yang kamu masak di sana? Ye Chen bertanya apa yang sedang dimasak oleh Xiao Lulu. Aku akan memasak sup daging untuk makan malam nanti. Suamiku, sudah selesai. Su Meng Xin ternyata sudah selesai berganti pakaian. Ini lebih cepat dari yang Ye Chen bayangkan. Su Meng Xin berubah menjadi gaun biru sepotong dengan sepatu hak tinggi, rambutnya disisir dengan sangat rapi, di wajahnya Su Meng Xin tidak menggunakan makep sama sekali, bahkan tanpa makep Su Meng Xin tetap sangat cantik seperti peri. Su Meng Xin pergi ke sisi Ye Chen, dia melingkarkan lengannya di lengan Ye Chen, ayo pergi, Su Meng Xin mengundang Ye Chen untuk segera keluar berjalan-jalan. Baiklah, Lulu, kita akan pergi dulu, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Lulu. Kakak Ye Chen, aku mohon kamu pulang saat waktu makan malam, Xiao Lulu ingin Ye Chen pulang tepat waktu untuk makan malam di rumah. Jika tidak ada seorang pun di rumah, makanan yang ia hasilkan tidak akan berguna. Yah, kami berjanji untuk pulang pada waktu makan malam, Ye Chen berjanji pada Xiao Lulu bahwa mereka berdua akan pulang pada waktu makan malam. Ye Chen mengundang Su Meng Xin untuk pergi ke garasi mobil, keduanya segera mengambil mobil mewah Ye Chen. Kemana kamu ingin jalan-jalan? Ye Chen bertanya kemana Su Meng Xin ingin pergi? Taman rekreasi? Aku benar-benar ingin pergi ke sana, Su Meng Xin ingin pergi ke taman rekreasi terbesar di kota, Su Meng Xin sudah lama ingin pergi ke taman rekreasi. Sayangnya kakeknya tidak pernah membiarkan Su Meng Xin pergi ke sana, karena dia merasa itu terlalu berbahaya, dengan kerumunan orang pergi ke sana. Baiklah, setelah tujuan dikonfirmasi, Ye Chen mengendarai mobil ke taman rekreasi terbesar di kota. Lokasi taman rekreasi cukup jauh, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana, dan bahkan kemudian Ye Chen harus mengemudi dengan batas kecepatan yang sangat cepat. Setelah 20 menit dengan mobil akhirnya Ye Chen dan Su Meng Xin tiba di taman rekreasi terbesar di kota. Setelah keluar dari mobil, Su Meng Xin mengagumi kemegahan taman rekreasi ini. Ini adalah impiannya yang lama untuk pergi ke taman rekreasi yang besar dan megah. Suamiku, ayo masuk dan coba satu persatu wahana di dalam. Su Meng Xin menarik lengan Ye Chen dan mengundangnya masuk. Wanita dewasa Su Meng Xin berubah menjadi seorang gadis kecil yang menemukan permainan favoritnya. Baiklah, ayo masuk. Ye Chen mengikuti Su Meng Xin ke dalam. Pertama, Ye Chen dan Su Meng Xin harus membeli tiket untuk masuk ke dalam. Setelah menyelesaikan pembelian tiket, petugas akan mengenakan gelang pada Ye Chen dan Su Meng Xin. Dengan gelang ini mereka dapat mencoba semua wahana permainan di taman rekreasi. Ketika Ye Chen membeli tiket, banyak orang menatapnya dan Su Meng Xin. Ketampanan Ye Chen dan kecantikan Su Meng Xin menarik banyak orang untuk melihatnya. Orang-orang ini belum pernah melihat wanita dan pria cantik setampan ini. Su Meng Xin terbiasa menjadi pusat perhatian, jadi dia tidak terlalu terganggu dengan ini. Yang saat ini diinginkan Su Meng Xin adalah memasuki taman rekreasi bersama Ye Chen. Bagi orang lain yang ada di sini, Su Meng Xin mengabaikan mereka semua. Setelah menyelesaikan prosedur, Su Meng Xin dan Ye Chen akhirnya masuk ke taman rekreasi. Suami, mari kita coba perjalanan, setelah memasuki Su Meng Xin segera menarik Ye Chen ke kendaraan yang membuatnya tertarik. Di masa lalu Su Meng Xin hanya bisa melihat ini di ponselnya. Tapi sekarang dia akhirnya bisa mencobanya sendiri, Ye Chen diseret oleh Su Meng Xin ke kendaraan. Ye Chen menemani Su Meng Xin untuk mencoba wahana di taman rekreasi ini. Su Meng Xin saat ini terlihat sangat bahagia. Melihat Su Meng Xin yang bahagia membuat Ye Chen ikut bersenang-senang. Dalam beberapa jam, Ye Chen dan Su Meng Xin telah mencoba puluhan wahana di taman bermain ini. Su Meng Xin tidak lelah sama sekali dan bosan, dia masih sangat antusias karena kebahagiaan ini. Cobalah memainkan bola lempar dan dapatkan hadiah yang menarik. Harganya hanya 10 dolar untuk 5 lemparan, sebuah tempat menawarkan permainan melempar bola untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Suami, mari kita coba permainannya. Su Meng Xin menarik Ye Chen ke pertandingan melempar bola. Paman kami meminta 10 bola untuk dilempar. Su Meng Xin meminta 10 penjual untuk melempar. Ini dia, harganya 10 dolar. Paman memberi Su Meng Xin 10 lemparan bola. Su Meng Xin memberi 10 dolar kepada Paman penjual itu. Silakan coba kemampuanmu untuk melempar bolanya. Paman penjual memberi tahu Ye Chen dan Su Meng Xin untuk mencoba keterampilan kusta mereka. Su Meng Xin memberi Ye Chen 5 bola, sedangkan 5 bola sisanya untuknya. Game ini sangat sederhana. Yang perlu Anda lakukan adalah melempar bola plastik ini ke depan untuk menjatuhkan target ke rak yang tersusun rapi. Ada begitu banyak barang yang bisa kita dapatkan jika kita berhasil menjatuhkan barang di rak di depan. Su Meng Xin melemparkan bola plastik pertamanya ke boneka beruang besar di rak paling atas. Big Teddy Bear adalah hadiah utama yang bisa didapatkan oleh pemain yang bisa menjatuhkannya. Upaya pertama Su Meng Xin sedikit terjawab. Ketika melempar bola plastik, bola plastik memantul dari lintasan. Bola plastik ini terlalu ringan sehingga sulit dikendalikan. Percobaan kedua Su Meng Xin berhasil mengenai kaki boneka beruang. Sayangnya lemparan Su Meng Xin tidak cukup kuat, boneka itu tidak bergerak sama sekali. Melihat Su Meng Xin melemparkan bola lebih kuat, sekarang dia adalah seorang kultifator. Kekuatan yang dia miliki tidak lagi seperti manusia normal. Lemparan Su Meng Xin sudah sangat kuat, tetapi bonekanya tidak jatuh karena lemparan Su Meng Xin sekarang. Ye Chen mulai merasa aneh ketika dia melihat lemparan Su Meng Xin gagal untuk menjatuhkan boneka beruang itu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan boneka beruang besar ini. Dengan lemparan kuat yang baru saja dilakukan Su Su Xin, itu seharusnya cukup kuat untuk bawa beruang Teddy di atas rak. Ye Chen mulai mengamati boneka beruang besar itu. Ternyata dibalik boneka beruang itu ada besi yang menopang boneka itu agar tidak jatuh kembali. Pemilik permainan ini, benar-benar selingkuh dalam bisnis, ia selalu melakukan ini pada boneka beruang besar, karena boneka ini sering menjadi incaran para pemain. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Su Meng Xin mencoba dua bola yang tersisa, sayangnya dia masih tidak bisa menjatuhkan boneka beruang besar di rak. Maaf, Nona Muda, sepertinya kamu tidak terlalu beruntung kali ini. Jika kamu mau, kamu dapat mencoba lagi dengan membeli bola dari kami. Pemilik menawarkan Su Meng Xin untuk membeli beberapa bola lagi. Su Meng Xin tidak menerima karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengambil beberapa dolar untuk membeli beberapa bola lagi. Dia ingin mendapatkan boneka beruang besar. Tunggu Meng Xin, biarkan aku mencobanya dulu, mungkin aku bisa mendapatkan bonekanya. Ye Chen menghentikan Su Meng Xin untuk membeli bola dari pemilik yang curang. Pemiliknya tidak senang dengan hal ini, dia hanya tersenyum jahat pada Ye Chen. Kesempatan mendapatkan boneka beruang hampir 0%, kecuali jika pemilik tempat ini melepaskan besi penyangga maka boneka beruang itu tidak akan bisa jatuh. Ye Chen ingin mencoba melemparkan bola plastik di tangannya. Ye Chen melempar bola plastik keluar dari target. Ia sengaja tidak menargetkan boneka beruang besar. Yang ia kejar adalah rantai yang mendukung rak untuk meletakkan barang-barang dalam pertarungan. Dentang, rantai pendukung rak dipatahkan oleh bola plastik yang dilemparkan Ye Chen. Semua barang di rak jatuh. Huh, pemilik tempat ini terkejut melihat rantai yang mendukung rak terputus oleh lemparan yang dibuat oleh Ye Chen sekarang. Su Mengsin melihat bahwa di balik boneka beruang yang dia inginkan ada setrika yang menopangnya sehingga tidak jatuh kembali. Su Mengsin merasa ditipu oleh pemilik tempat ini. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal curang seperti itu? Su Mengsin tidak menerima pemilik selingkuh dari tempat ini. Orang-orang yang lewat juga melihat ini, mereka merasa ditipu karena hadiah utama yang mereka perlombakan telah ditipu oleh pemilik tempat ini. Pemilik tempat ini segera basah oleh keringat, rahasia busuknya telah terungkap, sekarang ia tidak akan lagi dapat melakukan bisnisnya di taman rekreasi ini. Pengelola taman rekreasi ini pasti akan mengusir dirinya keluar dari sini. Cepat dan beri aku hadiah yang aku dapat, Ye Chen meminta hadiah yang didapatnya, dia tidak peduli dengan pemilik tempat ini, yang mengatakan kepada pemilik tempat ini untuk menipu pelanggannya sendiri. Pemilik tempat pelemparan bola dipaksa untuk memberikan hadiah utama yang diterima Ye Chen, pemilik tempat ini tidak berani mencari masalah karena ia ditatap oleh orang-orang yang telah ia selingkuh. Pemilik hanya dapat berharap untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Mengsin ini untukmu, Ye Chen memberi Su Mengsin beruang teddy besar. Su Mengsin sangat senang ketika dia menerima hadiah boneka beruang besar dari Ye Chen, dia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena dia bisa bersama Ye Chen. Beberapa orang melihat apa yang dilakukan Ye Chen dan Su Mengsin, beberapa wanita yang melihat ini sangat iri pada Su Mengsin, mengapa seorang pria tidak memberi mereka hadiah seperti yang dilakukan Ye Chen. Ayo keluar dari tempat ini, Ye Chen meminta Su Mengsin untuk meninggalkan tempat ini. Dia merasa tidak nyaman ditatap oleh kerumunan orang yang ada di sini. Su Mengsin mengangguk, dia mengikuti Ye Chen pergi. Ye Chen mencari tempat untuk beristirahat dengan Su Mengsin, ia memesan minuman dingin untuk dirinya sendiri dan Su Mengsin. Su Mengsin telah meletakkan boneka beruang di kursi di sebelahnya. Ketika Su Mengsin sedang minum seorang pria muda mendekatinya, penampilan orang ini tampak seperti orang barat. Wanita cantik, apakah kamu ingin pergi ke restoran? Bintang 5 bersamaku, tiba-tiba pria ini mengundang Su Mengsin untuk pergi ke restoran bintang 5. Pria dari barat ini sangat berani membawa Su Mengsin keluar tepat di depan Ye Chen. Maaf aku tidak mengenalmu, Su Mengsin segera menolak undangan pria yang tidak dikenalnya. Pria dari barat tidak marah dengan Su Mengsin, malah dia tersenyum pada Su Mengsin. Wanita cantik memperkenalkan nama saya Ye, saya seorang pangeran dari benua barat. Pria ini memperkenalkan dirinya kepada Su Mengsin, dia bahkan mengaku sebagai pangeran dari benua barat. Aku tidak ingin berkenalan denganmu, cepat tersesat. Aku sudah punya pasangan. Su Mengsin tidak tahan lagi dengan perilaku pria tak tahu malu ini. Ye terpikat oleh kecantikan glamor Su Mengsin, ia tidak tahu bahwa wanita di negeri ini bisa seindah ini. Apapun yang terjadi, Ye pasti memiliki Su Mengsin. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan istriku? Cepat dan keluar dari tempat ini, Ye Chen mengejar pria ini dengan kasar. Ye Chen tidak senang dengan orang yang berusaha mengganggu Su Mengsin. Mendengar ini Ye sangat tidak senang, Ye selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Apapun yang terjadi, ia ingin Su Mengsin. Untuk mendapatkan Su Mengsin, Ye tidak peduli jika ia harus membunuh seseorang. Keluarga Ye sangat kuat, keluarganya bahkan dapat memerintah setengah dari tanah di benua barat. Itu sebabnya Ye sangat berani melakukan apapun di negara ini. Bahkan bagi Ye pemerintah negara ini tidak cocok untuknya. Sejak awal orang ini datang, Ye Chen telah merasakan sesuatu yang aneh. Pria ini bukan manusia biasa atau seorang kultifator, yang yakin orang ini memiliki kekuatan di tubuhnya, dan itu tidak lemah. Tidak heran orang ini sangat berani, ternyata orang ini memiliki modal yang cukup kuat. Ye Chen dan Ye saling melotot, keduanya tidak senang dengan pihak lain. Suamiku, ayo pergi, melihat perselisihan berlanjut. Su Mengsin memutuskan untuk mengundang Ye Chen untuk meninggalkan tempat ini. Su Mengsin tidak ingin hari indahnya dihancurkan oleh orang asing yang datang entah dari mana. Karena Su Mengsin memintanya pergi, Ye Chen tidak memberi orang ini pelajaran. Kamu beruntung karena istriku baik, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chen memperingatkan pria ini bernama Ye. Setelah memberi peringatan, Ye Chen diundang pergi oleh Su Mengsin untuk meninggalkan tempat minum. He he he, seharusnya aku yang berbicara seperti itu, kamu sangat beruntung istrimu mengundangmu untuk pergi. Kalau tidak kamu mungkin mati di tempat ini sekarang, Ye tersenyum jahat pada Ye Chen yang telah pergi jauh. Putra Mahkota, apakah kamu membutuhkan aku untuk merawat orang itu sekarang? Di belakang Ye tiba-tiba seorang pria berjas hitam dan kacamata hitam muncul. Pria berjaket hitam bertanya pada Ye. Apakah dia harus menyingkirkan orang-orang yang kurang ajar dengan pewaris utama keluarga kerajaan? Biarkan mereka bersenang-senang dulu, setelah matahari terbenam. Aku ingin kamu membawa wanita itu kepadaku, Ye memberi perintah kepada orang di belakangnya. Oke, aku mengerti, pria jahat hitam itu mematuhi perintah Ye. Aku pasti akan membawa wanita ini menjadi ratuku. Hahaha, Ye tertawa sangat puas. Setelah tertawa bebas, tiba-tiba Ye menghilang dari taman rekreasi ini. Setelah putra Mahkota Ye menghilang, pria berjas hitam itu melakukan apa yang harus dia lakukan. Ye Chen saat ini tidak tahu bahwa orang itu berniat untuk mencari lebih banyak masalah dengannya. Fokus utama Ye Chen saat ini adalah menemani Su Mengsin untuk melakukan apa yang disukainya. Ye Chen tidak bisa diganggu dengan masalah seperti itu. Ye Chen, mari kita coba naik kincir angin raksasa. Di sana kita bisa melihat matahari terbenam. Su Mengsin mengundang Ye Chen untuk naik kincir angin raksasa. Su Mengsin telah melupakan orang yang baru saja merusak kesenangannya. Ye Chen dan Su Mengsin naik ke kincir angin raksasa. Sangat indah, dari atas sini pemandangan matahari terbenam terlihat sangat indah. Ye Chen memeluk tubuh Su Mengsin sambil menikmati pemandangan matahari terbenam ini. Su Mengsin menyandarkan kepalanya di dada Ye Chen, Suami, terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Aku sangat senang bisa menikmati ini bersamamu. Su Mengsin sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Karena terima kasih kepada Ye Chen, Su Mengsin mampu mewujudkan mimpi lama yang dia inginkan. Su Mengsin merasa dirinya kembali menjadi wanita muda yang bebas, tanpa kendali keluarga. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Selama kamu bahagia aku juga senang. Ye Chen mengatakan kata-kata menyentuh pada Su Mengsin. Su Mengsin terbangun dari dada Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan tatapan yang sangat lembut. Wanita dewasa Su Mengsin merasakan cinta yang sangat kuat dari Ye Chen. Ye Chen juga menatap Su Mengsin, pertemuan empat mata mereka. Tanpa sadar Su Mengsin mendekat ke Ye Chen, bibirnya yang ceri mencium bibir Ye Chen. Ye Chen menyambut ciuman tiba-tiba Su Mengsin. Dia mulai dengan rakus mencium Su Mengsin. Lidah Ye Chen menjebak lidah Su Mengsin. Su Mengsin tidak asing dengan kises. Dia dengan bersemangat menjerat lidah Ye Chen, keduanya membuat ciuman penuh gairah di atas kincir angin raksasa. Pemandangan matahari terbenam akan menambah gairah ciuman dewasa yang dilakukan oleh Ye Chen dan Su Mengsin. Keduanya berciuman selama lebih dari 10 menit. Setelah matahari terbenam mereka akhirnya ingin melepaskan satu sama lain. Wajah Su Mengsin sudah sangat merah. Dia merasakan ciuman tadi adalah yang paling bergairah yang pernah dia lakukan dengan Ye Chen. Waktu sudah habis, waktu bagi Ye Chen dan Su Mengsin untuk turun dari kincir angin raksasa. Ketika Ye Chen dan Su Mengsin turun sudah menjadi gelap, lampu di tempat ini mulai menyala yang membuat tempat ini terlihat lebih hidup dan berkilau. Sayangnya sudah waktunya bagi Ye Chen dan Su Mengsin untuk pulang untuk makan malam, ayo pulang, Ye Chen mengundang Su Mengsin untuk kembali ke vila. Su Mengsin mengangguk pada Ye Chen, dia cukup puas dengan apa yang dia dapatkan hari ini. Sambil memeluk boneka beruang besar Su Mengsin berjalan bersama dengan Ye Chen. Keduanya langsung menuju mobil yang diparkir. Aneh kalau tempat parkir sangat gelap, tidak ada lampu menyala di tempat parkir. Melihat ini, Ye Chen merasa ada sesuatu yang aneh tentang tempat parkir ini. Su Mengsin juga merasa ada yang tidak beres, dia mendekati dan memeluk tubuh Ye Chen. Ye Chen melihat sekeliling, di sudut dia melihat seseorang berjas hitam dan mengenakan kacamata hitam. Cahaya bulan mulai menerangi tempat parkir, orang-orang di sudut segera pergi ke arah Ye Chen dan Su Mengsin. Pria dengan setelan hitam tiba di depan Ye Chen. Kamu siapa sebenarnya? Ye Chen bertanya siapa pria misterius ini. Dia belum pernah bertemu pria ini sebelumnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, karena segera kamu akan mati di sini. Pria berjaket hitam segera maju ke arah Ye Chen dengan kecepatan kilat. Pria berjas hitam memegang tangannya dengan sangat erat, orang ini berniat untuk membunuh Ye Chen hanya dengan satu pukulan. Pukulan ini ditujukan tepat ke hati Ye Chen. Bagi yang lain, kecepatan pria berjas hitam itu memang cepat, tetapi bagi Ye Chen kecepatan pria ini sangat lambat. Bam, pukulan keras terdengar. Saat ini Ye Chen menggenggam tangan pria dalam setelan hitam. Pria berjaket hitam terkejut melihat bahwa orang ini bisa menahan pukulan yang dia buat, tidak mungkin bagi orang biasa untuk menahan serangannya. Ye Chen cukup terkejut. Dengan kekuatan pria kulit hitam ini dalam setelan jas, kekuatan orang ini bahkan sebanding dengan seorang kultifator pada tahap awal Kaisar Realem. Ye Chen telah berulang kali mengkonfirmasi bahwa orang ini bukan seorang kultifator, orang-orang seperti mutan atau manusia super yang memiliki kekuatan jauh di atas manusia biasa. Katakan siapa yang menyuruhmu membunuhku? Sambil memegang tangan orang ini, Ye Chen bertanya siapa orang yang mencoba membunuhnya. Kau pikir aku-aku terlalu bodoh untuk memberitahu musuh siapa atasanku? Lelaki berjas hitam mencibir Ye Chen. Kamu tidak punya pilihan lain? Jika kamu ingin hidup, kamu harus mengatakan siapa yang mengirimmu ke sini. Ye Chen memberi kesempatan pada pria berjaket hitam untuk mengakui orang yang mengirimnya ke sini. Aku dilantik oleh janji kesetiaan, aku tidak akan pernah mengkhianati majikanku. Lengan pria ini tiba-tiba mulai membengkak, jas yang menutupi lengan pria itu langsung sobek. Ye Chen melihat bahwa tangan orang ini menjadi berbulu seperti lengan monster. Pria berjas hitam memisahkan diri dari tangan Ye Chen. Lengan orang ini sangat aneh, hampir seperti lengan binatang buas dengan bulu perak. Sebenarnya lengan monster itu memiliki bulu perak. Mati, pria dengan jas hitam itu segera menyerang Ye Chen menggunakan lengan monsternya. Mengsin mundur, Ye Chen menyuruh Su Mengsin mundur agar tidak terseret ke pertempuran ini. Su Mengsin mengerti, dia segera pergi ke belakang agar tidak mengganggu pertempuran Ye Chen. Bam, lengan seorang pria dengan setelah setelan hitam mengenai tubuh Ye Chen. Setelah lengan orang ini berubah, kekuatan orang ini juga meningkat cukup banyak. Meskipun itu sudah cukup kuat, memukul seorang pria dengan jas hitam tidak ada artinya bagi Ye Chen. Meskipun kamu bukan seorang kultifator kamu memiliki kekuatan yang sangat besar, Ye Chen memuji kekuatan orang ini yang cukup kuat. Aku tidak mengira ternyata kamu adalah seorang kultifator. Memang benar kamu tidak takut setelah melihatku berbuah, lelaki berjas hitam mundur ke belakang. Apa sebenarnya monster yang kamu inginkan dariku? Ye Chen bertanya lagi apa yang diinginkan orang ini darinya. Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu, lagipula kamu adalah musuhku, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa padamu. Pria berjaket hitam berkata kepada Ye Chen dengan nada provokatif. Hufet, Ye Chen menghela nafas. Sepertinya tidak ada pilihan selain menggunakan kekuatan untuk mencari tahu siapa orang di belakang pria itu setelah jas hitam ini. Ye Chen menggunakan nomor 9 langkah untuk bergerak ke arah pria dengan jas hitam setelah. Agreh, laki-laki berjas hitam itu meraung kesakitan, dia melihat lengan kanannya terputus. Terkadang kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerah. Sambil memegang lengan monster pria dengan setelan hitam, Ye Chen menyuruh orang ini untuk menyerah begitu saja. Melihat kekuatan orang yang Ye Chen perlihatkan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menyerah, meskipun aku mati, aku akan tetap setia pada majikanku. Lelaki berjas hitam masih tidak mau memberi tahu siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini. Tubuh seorang pria dengan setelan hitam mulai terlihat aneh, sepertinya sesuatu akan segera keluar dari tubuh orang ini. Wajah orang ini mulai berkedut dengan cara yang sangat menjijikan, sedikit demi sedikit tubuh pria dengan setelah jas hitam berubah menjadi monster besar. Setelah beberapa saat, pria ini berubah sepenuhnya menjadi monster yang memiliki ketinggian 2 meter dengan tubuh yang sangat berotot. Lengan pria dengan jas hitam bisa mendapatkan kembali tubuh dengan sangat cepat, tingkat generasi orang ini sangat cepat. Orang ini ternyata adalah manusia serigala perak, awu, monster serigala perak. Membantu langit malam, Ye Chen memandang manusia serigala perak, dia tidak berharap bahwa legenda manusia serigala masih ada di bumi modern ini. Ye Chen berpikir bahwa bangsa manusia serigala telah menghilang dari masa lalu, masih ada sisa-sisa manusia serigala di bumi modern. Kamu adalah seorang kultifator, kan? Kamu mungkin merasakan yang paling kuat saat ini, tetapi bangsa serigala kita jauh lebih kuat daripada para pembudidaya di dunia ini. Kita dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat, bahkan melampaui kamu para pembudidaya. Silver Wolfman dengan angkuh mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan generasi yang sangat hebat. Ye Chen tentu tahu salah satu kemampuan generasi manusia serigala yang sering ditampilkan dalam seri film di bioskop. Tapi ini terlalu banyak, kemampuan pemulihan yang ditampilkan oleh Werewof Perak tadi jauh lebih cepat dari yang ada dalam legenda. Kemampuan seperti itu tidak terkait dalam pertempuran, dalam pertempuran hanya yang terkuatlah yang akan menang, bagi Ye Chen kemampuan generasi bukanlah yang paling penting, yang paling penting dalam pertempuran adalah kekuatan absolut. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkanku dalam wujudku yang sempurna. Manusia serigala dari Perak mengambil ancang-ancang. Dia mendorong dirinya ke depan menuju Ye Chen, pria serigala Perak mengambil cakar yang tajam untuk merobek tubuh Ye Chen terpisah. Selas, pria serigala Perak mencoba memotong tubuh Ye Chen, sayangnya apa yang dia potong hanya udara, Ye Chen menghilang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Kamu terlalu lambat, Ye Chen sekarang tepat di belakang manusia serigala Perak. Bam, Ye Chen memukul kepala, Silverware Wolf sangat kuat. Setelah mendapatkan warisan dari kekuatan fisik Azure Dragon God Ye Chen sekarang sangat kuat, bahkan pukulan biasa yang diluncurkannya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Taring dan Rahang, manusia serigala Perak segera jatuh dan berpisah, bahkan manusia serigala Perak menghadapi bengkok. Seharusnya dengan serangan pukulan ini Were Wolf Perak sudah mati. Manusia Were Wolf Perak tidak mati oleh serangan yang baru saja diluncurkan Ye Chen, dengan sangat cepat bagian yang lepas dan jatuh kembali tumbuh, membagi wajah yang bengkok ke samping kembali ke bentuk sebelumnya. Hahaha, aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak akan bisa mengalahkanku, di depan kemampuan regenerasiku, kekuatan besarmu bukanlah apa-apa, manusia serigala Perak dengan sangat sombong memamerkan ke Ye Chen. Tes, Ye Chen membenci orang yang memiliki kemampuan generasi banyak, ini sangat curang karena dapat menyembuhkan dengan sangat cepat, mengapa dia tidak memiliki kemampuan seperti Were Wolf Perak ini. Ye Chen, kamu tidak perlu terlalu memikirkan kemampuan anjing hutan ini, kemampuan generasi Were Wolf Perak membutuhkan biaya untuk menggunakannya, dan biaya untuk generasi segera setelah usianya sendiri, setiap kali seorang Were Wolf Perak menggunakan kemampuan ini umurnya akan terpotong. Cuyue Chan memberitahu Ye Chen, jika kemampuan Perak Were Wolf tidak terlalu sempurna, pembayaran untuk menggunakan kemampuan seperti itu adalah usia Perak Were Wolf itu sendiri. Pengetahuan Cuyue Chan tidak perlu dipertanyakan lagi, jika apa yang dikatakan oleh Cuyue Chan benar maka Were Wolf Perak tidak bisa berulang kali menggunakan kemampuan generasi cepat. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan manusia serigala seperti kamu, mari kita akhiri ini segera. Ye Chen tidak punya waktu untuk mengacaukan serigala-serigala Perak yang menjengkelkan ini. Dia telah berjanji pada Xiao Lulu untuk pulang tepat waktu untuk makan malam, Saat ini Ye Chen sudah terlambat dari waktu makan malam, apapun yang terjadi, Ye Chen harus dengan cepat menyelesaikan bisnisnya dengan Were Wolf. Perak, jika apa yang dikatakan Cuyue Chan benar, maka yang perlu dilakukan Ye Chen adalah melukai manusia serigala sampai mereka tidak bisa lagi beregenerasi dengan cepat. Ini sangat mudah bagi Ye Chen, bam, 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 bam. Ye Chen memukul tubuh Silver Were Wolf berturut-turut. Manusia serigala bahkan tidak diberi kesempatan oleh Ye Chen untuk memulihkan diri. Au, serigala Perak serigala melolong lebih keras, tubuhnya telah hancur para oleh serangan rentetan Ye Chen telah diluncurkan. Jadi ini adalah satu-satunya kemampuan generasi yang kamu banggakan. Ye Chen tersenyum jahat pada manusia serigala. Kamu, suara manusia serigala sangat serak, dia tidak bisa lagi meregenerasi tubuhnya. Apa sekarang yang ingin kau katakan siapa di balik semua ini? Ye Chen memberi Were Wolf perak satu kesempatan terakhir untuk mengakui siapa yang ada di balik semua ini, dan apa yang diinginkannya darinya. Sebenarnya Ye Chen sudah menebak siapa orang di balik semua ini, tapi itu masih dugaan, dia ingin mendengar dari orang ini sendiri yang ada di balik semua ini. Bermimpilah, aku tidak akan pernah memberitahumu selamanya. Manusia serigala masih kuat dalam posisinya, dia tidak mau mengakui siapa yang ada di belakangnya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, maka aku tidak lagi membutuhkanmu. Dari telapak tangan Ye Chen terdengar api yang dalam. Ye Chen menggunakan api ini untuk membakar tubuh Were Wolf. Ard, manusia serigala mengeluarkan auman kesakitan saat api Ye Chen membakar tubuhnya. Dalam sekejap tubuh manusia serigala dibakar menjadi abu, manusia serigala tidak memiliki kemampuan untuk pulih. Setelah memusnahkan manusia serigala Ye Chen pergi menuju Sumengsin. Mengsin, ayo pulang. Ye Chen mengundang Sumengsin untuk kembali ke vila. Baiklah, Sumengsin mengangguk pada Ye Chen. Keduanya masuk ke mobil. Setelah keduanya masuk ke mobil, Ye Chen mengendarai mobil menuju vilanya. Lima menit setelah mobil Ye Chen pergi, ada empat sosok turun dari langit. Ketiga orang ini melihat kesekeliling tempat parkir. Sepertinya mereka berempat sedang mencari seseorang, seharusnya melolong barusan dari tempat ini. Mengapa tidak ada yang kosong di sini? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua yang melihat sekitar 60 tahun ke atas. Pria tua ini bernama Robert, dia juga manusia serigala. Pena tua Robert, apakah Anda yakin suara itu baru saja datang dari tempat ini? Orang yang berbicara kali ini adalah pangeran Ye yang bertemu dengan Ye Chen di taman rekreasi. Dia melihat sekeliling untuk mencari tahu di mana lolongan yang baru saja dia dengar. Putra Mahkota, aku yakin suaranya barusan berasal dari tempat ini. Suara ini juga salah satu dari bawahanmu. Tentu saja Robert akrab dengan suara raungan panggilan tadi. Lolongan itu jelas salah satu bawahan setia pangeran Ye. Tentu saja Ye akan mempercayai kata-kata penatua Robert yang telah menjadi tangan kanan ayahnya. Tetapi setelah sampai di sini mereka tidak melihat di mana orang yang baru saja melolong. Pangeran Mahkota, penatua Robert, saya menemukan sesuatu. Salah satu robot menemukan sesuatu dari bekas medan pertempuran Ye Chen dan serigala-serigala perak. Io dan Robert segera pergi ke tempat bawahan yang baru saja berbicara. Ketika mereka tiba, mereka melihat tangan monster yang telah terpotong tergeletak di tanah. Potongan ini sepertinya masih baru, darah di tempat ini juga masih berbau sangat segar. Seperti yang aku duga, ada pertempuran di sini sebelumnya. Robert mulai menyimpulkan bahwa di tempat ini baru saja terjadi pertempuran singkat. Melolong barusan adalah sinyal untuk bantuan. Sayangnya mereka berempat terlambat datang ke sini. Putra Mahkota, apakah kamu sebelumnya memberi tahu bawahanmu untuk melakukan sesuatu? Untukmu, ya? Aku memang mengatakan kepada bawahanku untuk melakukan sesuatu? Aku hanya mengatakan kepada bawahanku untuk menyingkirkan orang-orang biasa. Io menjelaskan kepada Robert bahwa ia mengatakan kepada bawahannya yang setia untuk menyingkirkan manusia. Io tidak mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan wanita cantik. Jika dia mengatakan ini kepada penatua Robert, dia pasti akan dimarahi oleh ayahnya. Meskipun Io adalah seorang pangeran tetapi ia masih tidak berani menyinggung Robert, toh orang ini masih tangan kanan ayahnya. Apakah kamu yakin orang yang ingin kamu singkirkan adalah manusia normal? Robert bertanya kepada Io apakah orang yang ia coba singkirkan adalah manusia atau bukan? Itu, Io tidak tahu apakah orang itu adalah manusia normal atau tidak. Io tidak merasakan energi dari tubuh Ye Chen. Oleh karena itu Io menyimpulkan bahwa Ye Chen adalah manusia normal. Mendengar jawaban yang tidak pasti, Robert mengangkat alisnya, lain kali pastikan apakah dia hanya manusia normal atau tidak. Saat ini kita tidak berada di wilayah fraksi kita sendiri. Jika kamu membuat kekacauan, fraksi Kunlun tidak akan tinggal diam. Saran Robert Io untuk lebih berhati-hati ketika berada di fraksi orang lain. Penatua Robert, saya mengerti. Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Io tidak berani melawan perkataan Robert. Dia hanya dengan patuh menerima nasihat dari Penatua Robert. Bagus. Kamu adalah Raja Serigala Perak masa depan. Setiap keputusan yang kamu buat harus dibuat dengan sangat hati-hati sebelum kamu melakukannya. Robert puas melihat Io mau mengakui kesalahan yang telah dia buat. Kalian berdua mencari tahu siapa orang yang telah melakukan semua ini. Jika ternyata tidak melakukan apa-apa padanya, laporkan saja padaku. Robert memberi tahu bawahannya untuk mencari petunjuk siapa orang yang telah melakukan ini. Jika memang orang yang melakukannya adalah dari fraksi Kunlun maka dia harus memberi tahu Raja dan melaporkan ini ke Faksi Legasi Gelap. Putra Mahkota, ayo kembali ke hotel. Robert mengundang Io kembali ke hotel. Io dengan tak berdaya mengikuti di belakang Penatua Robert kembali ke hotel tempat mereka menginap untuk saat ini. Io sendiri sangat tidak puas, dia seharusnya bersenang-senang malam ini dengan wanita cantik yang dia temui sore ini, jadi kejadian ini terjadi sekali. Io akan mencari tahu di mana Su Mengsin tinggal, lain kali ia akan membawa Su Mengsin dengan tangannya sendiri. Io percaya bahwa jika orang itu adalah orang biasa, orang itu mungkin beruntung bertemu orang kuat yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ye Chen tidak tahu bahwa setelah dia meninggalkan beberapa manusia serigala datang. Ye Chen sekarang hampir di vilanya, setelah tiba di vila He dan Su Mengsin segera turun dari mobil, keduanya pergi ke ruang makan. Di ruang makan sudah ada banyak piring dengan makanan di sini, di sini adalah Liu Yue Fulanling dan Xiao Lulu. Liu Yue dan Fulanling tampaknya sedang menunggu kedatangan Ye Chen, sementara Xiao Lulu mengatur hidangan untuk membuat mereka terlihat lebih baik saat dilihat. Melihat Ye Chen datang, Fulanling tersenyum pada Ye Chen. Suamiku, akhirnya kamu ingat untuk kembali ke rumah, di mana kamu berada selama beberapa hari terakhir. Mungkinkah kamu menemukan Vixen baru di luar dan melupakan kita? Liu Yue tampak tidak puas karena Ye Chen menghilang selama berhari-hari tanpa kata. Ye Chen terkejut mendengar kata-kata Liu Yue sekarang. Bagaimana Liu Yue tahu bahwa dia bersenang-senang dengan dua wanita cantik beberapa hari terakhir ini? Ye Chen segera bergegas ke sisi Liu Yue, Bagaimana aku bisa melupakan istriku yang cantik? Setiap kali aku selalu merindukan kalian semua, Ye Chen mencoba membujuk Liu Yue dengan kata-kata Manis Dengan bujukan Ye Chen, Liu Yue akhirnya ingin tersenyum, terkikik. Suamiku, kamu memiliki lidah yang sangat manis, Sudah sepatutnya bagi banyak wanita untuk jatuh dalam pelukanmu, Liu Yue terkikik, Hanya sekarang dia hanya ingin menggoda Ye Chen, Tidak menyangka dia sendirian, Malah akan menikmati pujian Ye Chen. Kakak Ye Chen, Makanannya sudah siap, Silakan coba memasakkan untukku, Xiao Lulu ingin Ye Chen mencoba makanan yang telah dibuatnya. Ye Chen menatap meja, Di samping sup daging ada banyak makanan pelengkap yang dibuat oleh Xiao Lulu, Semuanya tampak sangat lesat dan lesat. Ye Chen mencicipi makanan yang dibuat oleh Xiao Lulu, Masakan Xiao Lulu lesat, Ini tidak kalah dengan masakan di restoran berbintang. Lesat, Ye Chen memuji makanan Xiao Lulu dengan sepenuh hati. Menerima pujian Ye Chen, Wajah Xiao Lulu memerah seperti apel. Xiao Lulu sangat senang menerima pujian dari Ye Chen, Usahanya untuk belajar memasak akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Kamu juga duduk dan makan? Tidak baik untuk berdiri di sana, Ye Chen menyuruh Xiao Lulu untuk duduk bersama dengannya. Ya, Datang ke sini dan makan bersama kami. Liu Yue juga mengundang Xiao Lulu untuk duduk dan makan. Dengan malu-malu Xiao Lulu duduk bersama Liu Yue, Fulan Ling dan Sumeng Xin. Semua orang mulai memakan hidangan yang dibuat oleh Xiao Lulu. Yue, Bagaimana kabar perusahaanmu? Ye Chen bertanya pada perusahaan Liu Yue. Semuanya kembali normal, Perusahaan Liu Yue telah kembali normal seperti sebelumnya. Kalau begitu, Apakah kamu sudah menguasai perusahaan Jun Jing? Ye Chen bertanya apakah perusahaan yang dimiliki oleh Jun Jing dan Jun Moksi sudah dikendalikan oleh Liu Yue? Tidak sepenuhnya, Masih perlu waktu lebih lama sebelum perusahaan Jun bangkrut. Investor dan pemegang saham secara bertahap mulai meninggalkan perusahaan Jun. Segera perusahaan pasti akan bangkrut. Dan pada saat itu saya pasti akan membelinya dengan harga yang sangat murah. Rencana Liu Yue telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Langkah demi langkah telah dilakukan. Tak lama kemudian ayah dan putranya, Jun Jing dan Jun Moksi akan menjadi tunawisma. Itu bagus. Saya harap Anda segera melaksanakan rencana yang Anda miliki. Ye Chen sepenuhnya mendukung apa yang Liu Yue lakukan. Baik Jun Jing maupun Jun Moksi bukan orang baik. Suamiku, Apakah kamu melihat berita hari ini? Perusahaanmu telah menjadi internasional. Sekarang produk perusahaan Sianu telah diakui oleh dunia. Sepertinya gadis itu Xia Qingyu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Liu Yue memberi tahu Ye Chen kabar baik tentang perusahaan Sianu. Kucu Oinmen dan Beauty Cream sangat populer di pasaran. Semua orang sangat menyukai kedua produk ini karena efeknya sangat cepat dan tanpa efek samping setelah digunakan. Itu bagus. Ye Chen cukup senang bahwa perusahaannya telah menjadi besar dalam waktu yang singkat. Jika Anda memiliki produk lain yang lebih kuat, saya pikir segera perusahaan Anda akan melebihi tambang. Liu Yue telah menganalisis kurva perusahaan Ye Chen. Jika perusahaan Ye Chen terus berjalan seperti ini, segera pasti akan melampaui perusahaan Liu Yue. Selama ada produk baru, perusahaan Sianu dapat mengembangkan lebih lanjut. Aku tentu saja masih memiliki banyak obat yang sangat penuh harapan. Aku akan menjualnya secara bertahap. Ye Chen masih memiliki banyak obat resep yang jauh lebih kuat daripada salep kucu dan krim kecantikan. Ye Chen sengaja menyimpannya untuk nanti agar tidak untuk merusak pasar. Liu Yue mengangguk pada Ye Chen. Suamiku, beberapa hari yang lalu ada seorang kultifator yang mencoba menyelinap ke halaman villa ini. Aku langsung menangkap pencuri ini. Ketika aku bertanya pada orang itu, dia mengeluarkan kata-kata yang mengancam. Jadi aku mengetuk. Orang itu menjadi cacat. Fulan Ling memberitahu Ye Chen bahwa beberapa hari yang lalu seseorang telah menyelinap ke halaman villa. Untungnya arai yang dipasang Ye Chen sangat efektif sehingga orang itu hanya bisa memasuki halaman di luar villa. Ketika Fulan Ling bertanya kepada pencuri yang menyelinap, pencuri itu malah mengancam Fulan Ling. Bahkan orang itu ingin membunuh Ye Chen dan membuat wanita di villa menjadi budak. Ini membuat Fulan Ling sangat marah. Dengan satu jari Fulan Ling, Fulan Ling mengetuk kepala pencuri ini menjadi cacat permanen. Kekuatan satu jari Fulan Ling tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan jika Anda ingin Fulan Ling membuat pencuri itu menjadi kabut darah, Fulan Ling masih cukup baik untuk tidak membunuh pencuri ini. Setelah membuat cacat pencuri ini Fulan Ling mengusir orang ini keluar dari villa, Fulan Ling tidak peduli dengan nasib pencuri jahat ini. Mendengar ini, Ye Chen sedikit mengangkat alisnya, Siapa lagi yang mencoba mencari masalah dengan keluarganya? Apakah orang-orang itu tidak menyerah mencari masalah dengannya? Mungkin itu adalah orang-orang dari keluarga Jun atau keluarga Yun. Hanya dua keluarga ini yang menjadi musuh Ye Chen. Yue sepertinya kamu harus mempercepat rencanamu. Sepertinya pihak lain tidak akan hanya diam dan menonton. Ye Chen menyuruh Liu Yue untuk segera mempercepat rencana untuk menghancurkan perusahaan Jun. Sedangkan untuk keluarga Yun Ye Chen bisa mengurusnya nanti, setelah semua keluarga Yun sangat jauh di ibu kota mereka tidak akan bertindak cepat terhadapnya. Baiklah, Liu Yue mengerti, sepertinya musuh menggunakan cara kasar untuk menghadapinya dan Ye Chen. Linger aku akan menyusahkanmu untuk mengurus yang lain, Ye Chen meminta Fulan Ling untuk menjaga wanita Ye Chen lainnya. Jika ada lawan yang kuat seperti manusia serigala datang Zhao Yan Yan, Liu Yue dan Su Meng Xin tidak mungkin melawan orang-orang kuat ini. Hanya Fulan Ling adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk melawan manusia serigala yang baru saja Ye Chen lawan. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan berusaha menjadi keselamatan saudara perempuan lain. Fulan Ling menjamin keselamatan Zhao Yan Yan, Liu Yue dan Su Meng Xin. Setelah selesai makan malam, Ye Chen Liu Yue, Fulan Ling dan Su Meng Xin segera masuk ke dalam gerbang peri. Fulan Ling segera melatih Liu Yue dan Su Meng Xin, Fulan Ling ingin mereka berdua berlatih kemampuan bertarung mereka. Ye Chen sebenarnya ingin melatih Liu Yue dan Su Meng Xin, tetapi dia memiliki hal lain yang harus dilakukan saat ini. Ye Chen mencari tempat yang tenang dan tenang, di tempat yang tenang dan tenang ini ia bermaksud untuk mempraktikkan keterampilan alkimia yang dimilikinya. Saat ini dia dan para wanita membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk menjadi lebih kuat, jadi Ye Chen harus memanfaatkan sepenuhnya ramuan yang didapatnya untuk membuat pil atau obat-obatan yang berguna untuk meningkatkan kekuatan dirinya dan para wanita. Karena ini adalah Ye Chen yang mempraktikkan keterampilan alkimia yang dia miliki, saat ini kemampuan alkimia Ye Chen masih rendah. Ye Chen jarang berlatih alkimia karena dia terlalu fokus pada latihan kekuatan, dia hanya berlatih alkimia di waktu luangnya, dan bahkan jika dia tidak malas, V. Ye Chen mengambil kuali naga ganda dari ruang penyimpanan, dia ingin melihat apakah kuali ini sebagus yang ada di deskripsi. Ye Chen mengambil beberapa tanaman obat dan memasukkannya ke dalam kuali naga ganda, setelah Ye Chen memasukkan tanaman obat ke dalam kuali naga ganda, dan Ye Chen menutup kuali naga ganda. Ye Chen mulai mengedarkan api di dalam kuali naga ganda, tahap pertama adalah proses pemurnian, proses ini tidak kalah pentingnya karena akan menentukan tingkat kemurnian pil yang dibuat. Dalam proses ini seseorang harus sangat berhati-hati bahwa sedikit kesalahan dalam memisahkan kotoran di tanaman obat dapat menyebabkan kegagalan membuat pil. Ye Chen harus terus menjaga suhu di dalam kuali naga ganda sehingga tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, suhunya harus diatur sebaik mungkin agar tidak membakar tanaman obat di kuali naga ganda. Menurut Ye Chen, membuat obat dalam kuali naga ganda lebih mudah daripada membuatnya di kuali biasa, suhu di dalam kuali naga ganda lebih mudah dijaga daripada kuali biasa. Setelah menyelesaikan pemurnian obat, sekarang adalah masalah menggabungkan ekstrak tanaman obat yang dimurnikan menjadi pil, proses ini tidak kalah sulit dari proses pemurnian, hanya sedikit dari semua kemanjuran pil dapat menguap. Ye Chen hati-hati memadatkan ekstrak dari tanaman obat menjadi pil, jika gagal pasti akan ada ledakan. Akhirnya setelah proses yang cukup lama, pil tier 4 yang berhasil dibuat, Ye Chen membuka penutup kuali naga ganda dan melihat berapa banyak pil yang telah dibuatnya. Ye Chen melihat bahwa ada dua pil di kuali naga ganda, seharusnya dengan bahan-bahan ini Ye Chen hanya bisa membuat satu pil. Kuali naga ganda Ye Chen dengan kemampuan khusus untuk menggandakan pil yang dibuatnya. Ini bagus, Ye Chen sangat senang mengetahui bahwa kemampuan kuali naga ganda itu nyata. Setelah dengan mudah membuat pil tier 4, sekarang Ye Chen ingin mencoba membuat pil tier 5, mungkin dalam prosesnya Ye Chen akan mengalami kegagalan berkali-kali. Tetapi itu tidak masalah, dalam praktiknya kegagalan adalah hal biasa. Semakin tinggi tier pil, semakin sulit membuatnya, Ye Chen mencoba lagi untuk memasukkan bahan obat ke dalam kuali naga ganda. Kali ini Ye Chen membuat pil tier 5 termurah. Ye Chen melakukan prosedur seperti sebelumnya, semua berjalan dengan baik ketika memurnikan, tetapi ketika menggabungkan ekstrak tanaman obat ada sedikit masalah, bam, ada ledakan di dalam kuali naga ganda. Ye Chen tahu bahwa dia telah gagal, dia ingin melihat pil di dalam, di dalam ada pil yang gagal dan tidak sempurna, jika ini dimakan itu akan memiliki efek yang tidak diketahui pada mereka yang meminumnya. Lebih baik membuang pil gagal ini, Ye Chen mencoba lagi, dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil membuat pil tier 5. Malam ini Ye Chen terus berlatih membuat pil di dalam gerbang peri yang tenang, tidak ada yang mengganggunya dari berlatih alkimia. Di tempat yang sangat dingin dan bersalju, Mulanyin terbang di atas langit, Mulanyin melewati pegunungan tinggi bersalju. Setelah berpisah dengan Ye Chen, Mulanyin terbang dengan kecepatan penuh untuk segera kembali ke Sekte Es Beku, setelah menembus kecepatan terbang Kaisar Realem Mulanyin sangat mencengangkan, bahkan Mulanyin dapat menghemat lebih banyak waktu daripada mengendarai burung salju. Tempat ini sangat dingin dan bersalju sangat tebal, tidak mungkin bagi manusia untuk dapat tinggal di tempat seperti ini. Karena hal ini, Sekte Es Beku jarang dibuka untuk orang luar, tampaknya mereka tinggal di daerah yang sangat jauh dari daerah perumahan. Faktanya adalah markas Sekte Es Beku di pegunungan ini, seluruh bangunan Sekte Beku dibuat dari es yang sangat kuat dan kuno, bahkan dinding yang melindungi Sekte Es Beku terbuat dari es yang sangat kuat, ini jauh lebih kuat dari dinding beton antinuklir yang dibuat oleh manusia. Mulanyin turun di depan pintu masuk frozen ice sec, ketika dia datang dia disambut oleh delapan siswa wanita cantik, delapan siswa wanita cantik ini menjaga gerbang Sekte Es Beku. Biasanya tidak ada banyak siswa perempuan yang menjaga pintu masuk frozen ice sec, biasanya hanya akan ada dua hingga tiga siswa perempuan yang menjaga pintu masuk frozen ice sec, sungguh aneh mengapa tiba-tiba penjaga gerbang es beku Sekte ditingkatkan, Apakah sesuatu terjadi di Sekte ketika Mulanyin tidak ada di sini? Hormat saya, untuk Sekte Master, delapan murid ice Sekte Beku segera memberi hormat Mulanyin. Mulanyin mengangguk pada delapan siswa wanita cantik. Sudahkah empat peri beku kembali? Mulanyin menanyakan situasi empat peri beku. Keempat siswi cantik itu saling memandang satu sama lain, ketua Sekte, empat peri beku memang telah kembali, tetapi mereka terluka parah dan saat ini berada di ruang penyembuhan, salah satu siswa perempuan menjawab Mulanyin. Bagaimana mereka bisa terluka? Mulanyin bertanya bagaimana bisa empat peri beku terluka? Sekte Tuan dalam hal yang kita tidak benar-benar tahu, ketika mereka kembali mereka sudah terluka serius, para siswa perempuan yang menjaga gerbak tidak tahu bagaimana empat peri beku terluka, mereka tahu hanya empat peri beku kembali dengan tubuh penuh darah. Aku akan melihat situasi mereka, kalian tetap menjaga gerbang ini, jangan biarkan orang luar memasuki Sekte kita, Mulanyin mengatakan kepada delapan siswa perempuan yang menjaga pintu masuk untuk waspada. Mulanyin segera pergi ke tempat empat peri beku yang terluka, dia ingin melihat seperti apa 4-4 Zenfairis. Tanpa waktu yang lama Mulanyin tiba di ruang penyembuhan, di dalam sini ada beberapa siswa senior yang merawat 4-4 Zenfairis. Menghormati Master Sekte, siswa perempuan senior segera menyambut kedatangan Mulanyin, mereka senang bahwa Master Sekte Mulanyin pulang dengan baik, mereka pikir Master Sekte itu mengalami hal yang buruk. Jika Mulanyin mengalami sesuatu yang buruk, maka situasi Sekte S beku akan menjadi lebih buruk. Bagaimana kondisi 4 peri beku? Mulanyin menanyakan situasi 4 beku peri kepada para siswa perempuan senior yang merawat 4 peri beku. Kondisi keempat peri sudah mulai membaik, luka di tubuh mereka juga berangsur pulih, mungkin dalam beberapa hari mereka akan segera bangun, siswa perempuan senior memberi tahu Mulanyin bagaimana kondisi 4 peri beku itu. Mulanyin mendengar situasi 4-4 Zenfairis dengan hati-hati, kalian semua bisa beristirahat, aku sendiri yang akan mengurus mereka berempat, kata Mulanyin kepada siswa senior yang peduli pada peri Frozen 4 untuk beristirahat. Sepertinya mereka sangat lelah karena tidak tidur dan tertekan saat merawat 4 Frozen Ferry. Terima kasih Tuan Sekte, kami permisi dulu untuk menarik diri, siswa senior mematuhi perintah Mulanyin dan keluar dari ruang penyembuhan. Setelah siswa perempuan senior pergi, Mulanyin mendekati 4 peri beku, di tempat tidur es ada 4 peri yang indah, keempat peri cantik ini tidak lain adalah Mu Zue, Feng Xi, Mu Fei, Murong Xia. Kempat peri cantik terlihat tidur dengan sangat damai, Mulanyin memegang tangannya dengan sangat erat, sebenarnya siapa yang berani melukai 4 peri beku, jika Mulanyin tahu dia akan membalas dendam pada orang itu. Mulanyin mengambil beberapa botol pil penyembuhan yang dia dapatkan dari ruang harta di tempat peninggalan kuno. Mulanyin membantu keempat wanita itu meminum pil penyembuhan ini. Mulanyin yakin bahwa pil ini sangat efektif dalam menyembuhkan luka yang diderita oleh 4 peri beku. Dengan sangat cepat, pil yang diperoleh dari ruang harta di warisan kuno sangat besar, efek penyembuhan luka sangat cepat. Bulu mata peri beku 4 mulai bergetar, sepertinya mereka sadar, beberapa saat kemudian 4 peri beku membuka mata mereka, mereka berempat melihat sekeliling ruangan, setelah bangun 4 masih tampak sedikit linglung. Mereka berempat melihat Mulanyin berdiri tepat di depan mereka, Master Sekte, di mana ini? 4 peri beku bertanya di mana mereka sekarang, kepala 4 peri cantik masih sedikit pusing dan tidak dapat digunakan untuk berpikir jelas. Kami, sekarang berada di ruang penyembuhan Sekte, apa yang sebenarnya terjadi ketika aku tidak bersamamu, siapa yang melakukan ini pada kalian berempat? Mulanyin bertanya siapa orang yang telah melukai Muzue, Feng Si, Mu Fei, Murong Xia. Muzue, Feng Si, Mu Fei, Murong Xia mulai mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, mereka ingat bahwa mereka baru saja selamat dari situasi hidup dan mati yang mengerikan. Saya sekarang ingat, ketika kami kembali ke Sekte kami disergap oleh dua orang yang memakai topeng, Muzue menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan tiga peri lainnya ketika kembali ke Sekte, keempatnya disergap oleh dua orang yang memakai topeng, kekuatan dari dua orang bertopeng sangat kuat, bahkan kekuatan gabungan dari empat beku peri tidak dapat mengalahkan dua orang bertopeng ini. Empat peri beku disergap oleh musuh dan menderita kekalahan telak, untungnya mereka bisa melarikan diri dari situasi berbahaya dengan menggunakan teknik terlarang dari Sekte tersebut. Setelah menggunakan teknik terlarang tubuh mereka menderita luka yang bahkan lebih buruk, mereka beruntung masih hidup setelah menggunakan teknik terlarang Frozen Eyes. Apakah kamu tahu siapa yang menyergapmu? Mulanyin bertanya kepada empat peri yang adalah orang-orang yang telah menyergap mereka. Kami tidak tahu karena mereka menggunakan topeng, tetapi teknik dan keterampilan yang mereka miliki persis sama dengan yang ada di Sekte Pedang Ketujuh. Murong Sia memberitahu Mulanyin apa yang dia ingat. Ketika dia bertarung dengan orang-orang itu, dia merasa bahwa teknik lawan sangat mirip dengan apa yang dimiliki Sekte Pedang Ketujuh. Kamu yakin tentang itu? Mulanyin menanyai Murong Sia. Di antara empat peri beku, Murong Sia adalah yang termuda. Dia masih sangat muda dan tidak memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu Mulanyin menanyai Murong Sia. Aku sangat yakin, Murong Sia mengangguk pada Mulanyin. Murong Sia sangat yakin dengan apa yang dilihatnya. Muzue, Feng Si, bagaimana menurutmu? Mulanyin bertanya pada Muzue dan Feng Si tentang apa yang dikatakan Murong Sia. Aku benci mengatakan ini, tapi apa yang dikatakan Murong Sia benar, meskipun musuh menyembunyikan keterampilan mereka. Pada saat terakhir aku melihat bahwa keterampilan mereka persis sama dengan yang ada pada Sekte Pedang Ketujuh. Muzue setuju dengan Murong Sia, dia menebak bahwa orang-orang yang menyergap mereka adalah orang-orang dari Sekte Pedang Ketujuh. Tapi apa alasan orang-orang dari Sekte Pedang Ketujuh menyerang kamu? Belumkah kita tidak pernah memiliki perselisihan dengan Sekte Pedang Ketujuh? Mulanyin bingung, mengapa orang-orang dari Sekte Pedang Ketujuh menyerang empat peri beku, Sekte Pedang Ketujuh dan Seku S Beku tidak pernah disentuh sebelumnya. Mungkin ada alasan untuk ini, sebelum ketika di warisan kuno kita memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Sekte Pedang Ketujuh, kita dan Sekte Besar lainnya dituduh oleh Sekte Pedang Ketujuh membunuh sesepuh yang terluka dari Sekte Pedang Ketujuh. Muzue mengatakan bahwa sebelumnya memang ada kesalahan jika mereka dituduh membunuh dan melukai sesepuh Sekte Pedang Ketujuh. Karena tidak menerima empat peri beku dituduh berbalik dengan kata-kata yang menusuk Sekte Pedang Ketujuh. Jadi itulah yang terjadi, meskipun Sekte Pedang Ketujuh tidak akan menyerang kamu dengan sembarangan, pasti ada sesuatu yang lain dibalik semua ini. Mulan Yin masih sedikit ragu bahwa orang yang telah menyerang empat beku peri berasal dari Pedang Ketujuh Sekte. Ye Chen dan King Cheng lupa memberitahu Mulan Yin rencana busuk dari Sekte Pedang Ketujuh untuk mengendalikan semua Sekte di dunia daratan. Ye Chen seharusnya mengatakan pada Mulan Yin untuk lebih waspada dengan Sekte Pedang Ketujuh. Kalian beristirahat? Aku akan membahas ini dengan para leluhur. Mulan Yin mengatakan kepada Mu Zue, Feng Si, Mu Fei, Murong Xia untuk beristirahat. Setelah menggunakan teknik terlarang sekarang keempat peri benar-benar tidak dapat menggunakan teknik es beku. Itu mengapa keempat wanita itu sangat berbahaya. Ya, Mu Zue, Feng Si, Mu Fei, Murong Xia secara bersamaan mengangguk pada Mulan Yin. Mulan Yin pergi dari ruang penyembuhan. Dia pergi ke bagian paling belakang dari Sekte ini. Disinilah Tuan Lan Yin tinggal dan tinggal. Para siswa perempuan atau penatua peri dilarang untuk datang ke sini jika tidak ada hal yang sangat penting terjadi. Tuan, murid-murid Lan Yin datang untuk memberi hormat. Mulan Yin datang untuk menyambut gurunya. Lan Yin, apakah itu kamu? Masuklah. Suara seorang wanita yang terdengar sangat jelas terdengar dari dalam gua. Wanita ini menyuruh Mulan Yin untuk masuk. Mulan Yin segera memasuki gua. Di dalam gua yang sangat sunyi hanya ada sedikit cahaya yang menerangi tempat ini. Di sini duduk seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini memiliki rambut biru seperti es dan menggunakan kerudung yang menutupi sebagian wajahnya. Tubuh wanita ini telah berkembang dengan sangat baik. Bahkan Mulan Yin sedikit tersesat dalam hal bentuk tubuh wanita ini. Mata wanita itu biru seperti kristal yang sangat jernih. Tidak ada riak di mata wanita cantik ini. Wanita ini sangat tenang seperti air di kolam. Wanita ini adalah sekte penguasa sebelum Mulan Yin. Usia wanita ini bahkan dua atau tiga kali usia milik Mulan Yin. Nama wanita ini adalah Munian Chi. Tuan, sebelum Mulan Yin menyelesaikan kata-katanya, beberapa bunga dingin menuju ke arahnya. Mulan Yin segera menghancurkan bunga es yang sedang menuju ke arahnya. Bang, 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 bang. Semua bunga es yang menuntunnya dihancurkan dengan sangat mudah oleh Mulan Yin. Mulan Yin, sepertinya kamu sudah menjadi lebih baik sejak pertemuan terakhir kami. Munian Chi hanya ingin menguji kekuatan Mulan Yin saat ini. Munian Chi saat ini berada di tahap kedua Emperor Realem. Dari talenta pertama yang dimiliki oleh Munian Chi memang hebat. Ia disebut jenius yang jarang terlihat. Karena bakat ini, Munian Chi dapat menembus tahap kedua Kaisar Realem. Tuan, terima kasih atas pujiannya. Mulan Yin memberi hormat kepada Munian Chi. Mulan Yin, apa yang kamu ingin datang ke sini? Tuan, saya datang ke sini untuk membahas sesuatu dengan Anda. Mulan Yin ingin membahas masalah ini dengan Sekte Pedang Ketujuh. Apa yang ingin kau diskusikan denganku, tentang kultifasimu atau hal lain? Munian Chi bertanya pada Mulan Yin masalah apa yang ingin dia diskusikan dengannya. Mulan Yin menggelengkan kepalanya, Tuan, ini tentang empat peri beku. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Tanya Munian Chi. Tuan, Mu Zui, Feng Xi, Mu Fei, Murong Xia saat ini terluka. Mereka saat ini sangat lemah setelah menggunakan teknik terlarang. Mulan Yin memberitahu Munian Chi apa yang terjadi pada empat peri beku. Siapa yang memaksa empat peri beku menggunakan teknik terlarang? Dengan kekuatan empat peri beku saat ini, hanya ada sedikit orang yang mampu memaksa empat peri beku untuk menggunakan teknik terlarang. Mu Zui mengatakan bahwa orang yang menyerang menggunakan topeng, tetapi teknik dan kemampuan bertarung mereka mirip dengan Sekte Pedang Ketujuh. Mengapa Sekte Pedang Ketujuh ingin menyerang rakyat kita? Sejauh ini Sekte kita tidak pernah bersentuhan dengan Sekte mereka. Ini sangat aneh, Munian Chi masih terlihat sangat tenang seperti air berenang. Tuan, orang-orang dari Sekte Pedang Ketujuh menuduh Sekte kami merugikan rakyat mereka, karena mereka tidak menerima Mu Zui dan yang lainnya berdebat dengan orang-orang dari Sekte Pedang Ketujuh. Mereka mungkin ingin membalas dendam pada kami, kata Mulan Yin. Munian Chi, menutup kelopak matanya, dia mulai menganalisis apa yang dia dengar dari Mulan Yin. Sepertinya Sekte Pedang Ketujuh telah memulai rencana mereka, gumam Munian Chi. Munian Chi sudah mengetahui ambisi yang dimiliki oleh Sekte Pedang Ketujuh. Sekte Pedang Ketujuh ingin menguasai seluruh negeri ini sendirian. Untuk masalah ini cepat atau lambat pasti mereka akan menyingkirkan tiga Sekte besar yang mengganggu rencana mereka. Perkembangan Sekte Pedang Ketujuh sangat mengerikan. Dalam kurun waktu satu abad, Sekte Pedang Ketujuh menjadi jauh lebih kuat meninggalkan Sekte besar lainnya. Jika ini terus berlanjut, Sekte Pedang Ketujuh cepat atau lambat akan menjadi penguasa negeri ini. Jika apa yang dikatakan oleh Mulan Yin benar maka ini akan sangat berbahaya bagi Sekte ini. Sekte Pedang Ketujuh adalah Sekte yang sangat kuat, kecuali tiga Sekte besar bergabung dengan sulit untuk mengalahkan Sekte Pedang Ketujuh. Lan Yin? Tutup pintu Sekte? Jangan biarkan orang luar masuk, dan panggil semua siswa di luar untuk segera kembali ke Sekte. Sekarang juga, Munian Chi menyuruh Mulan Yin untuk menutup semua akses ke Sekte ini. Cobalah untuk menghubungi Sekte lain dan tanyakan apakah mereka pernah mengalami hal yang mirip dengan kita. Munian Chi ingin agar Mulan Yin melakukan kontak dengan Sekte besar lainnya, hal ini untuk mengetahui apakah Sekte lain juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh empat peri beku. Aku mengerti Tuan, aku pergi dulu, Mulan Yin segera pergi. Dia langsung melakukannya apa yang diperintahkan oleh Munian Chi. Setelah Mulan Yin pergi, Munian Chi membuka kelopak matanya lagi. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh Mulan Yin saat ini, tetapi dia tidak tahu ada apa dengan tubuh Mulan Yin. Munian Chi merasa tubuh Mulan Yin sudah tidak semurni dulu, namun Mulan Yin masih mengeluarkan Pure Yin Aura, jadi dia harusnya masih perawan. Kuharap tebakanku salah. Setelah meninggalkan gua tempat tinggal Munian Chi, Mulan Yin segera mengumpulkan semua murid yang saat ini berada di Sekte tersebut. Jumlah siswa Frozen Eyes Sek sangat kecil, jumlah siswa saat ini di Sekte hanya 20, sisanya saat ini di luar Sekte sedang melakukan tugas. Saya panggil kalian semua karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan, mulai hari ini Sekte kita akan ditutup tanpa waktu yang ditentukan, siapapun tidak boleh keluar dari Sekte ini. Saya juga sudah mengirimkan pesan kepada semua murid yang ada di luar untuk segera kembali, Mulan Yin memberitahu semua siswi bahwa Sekte akan ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Para siswi saling memandang, mereka mengangguk ke arah Mulan Yin, Master Sekte. Kami mengerti, semua siswa mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh Mulan Yin. Kamu boleh bubar, Mulan Yin menyuruh semua siswi untuk bubar. Gerbang Sekte segera ditutup, semua penghalang dan jalur pelindung segera diaktifkan, Sekte S Beku sekarang ditutupi oleh Kubah Raksasa, hanya siswa dan orang-orang dari Sekte S Forezen yang bisa masuk dan keluar dari penghalang. Ini setelah Mulan Yin bermaksud untuk bertemu King Cheng dan mendiskusikan sesuatu dengannya, setelah menjalin hubungan dengan Ye Chen, Mulan Yin menjadi sangat dekat dengan King Cheng. Tetapi sebelum itu, Mulan Yin harus mengkonfirmasi penyembuhan empat peri beku terlebih dahulu, sebelum dia pergi ke Sekte Bunga Sakura untuk bertemu King Cheng. Pada siang hari di Gerbang Peri, Ye Chen hanya berlatih dan terus melatih kemampuan alkimianya. Ye Chen belajar dengan sangat cepat dari kesalahan yang dia buat. Setelah lama berlatih, Ye Chen akhirnya berhasil membuat pil di tier 5 dengan tingkat keberhasilan lebih dari 70% dengan menggunakan kuali naga ganda. Ini sudah merupakan kecepatan yang mengerikan untuk berlatih alkimia. Saat ini Ye Chen sudah sangat lelah, baik pikiran mental maupun energinya yang dalam lelah karena harus membuat pil ratusan kali, sudah waktunya bagi Ye Chen untuk beristirahat. Ye Chen telah berada di dalam Gerbang Peri sepanjang hari, seharusnya sudah di luar pagi, sudah waktunya bagi Ye Chen untuk pergi ke sekolah, dia tidak sabar untuk bertemu Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi, kekasih. Ye Chen segera keluar dari Gerbang Peri dan mengganti pakaiannya, dia memakan roti panggang yang telah disiapkan oleh Xiao Lulu sebelum berangkat ke sekolah. Perjalanan Ye Chen ke sekolah berjalan tanpa hambatan, tidak ada yang mengganggu perjalanan Ye Chen. Ye Chen tiba di sekolah, setelah selesai memarkir mobilnya, Ye Chen pergi ke asrama gadis di dekat sekolah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon nomor Zhao Yan Yan. Oke, Ye Chen menutup telepon dan menunggu Zhao Yan Yan turun. Beberapa wanita yang turun dari asrama wanita memandang Ye Chen, seorang wanita muda kaya tersenyum dan melambai ke arah Ye Chen. Ye Chen hanya menjawab dengan senyum lembut kepada setiap wanita yang melambai padanya. Hei Tampan, apakah kamu ingin sarapan bersama kami? Sekelompok wanita mendatangi Ye Chen dan mengundangnya untuk pergi ke kantin. Bip, panggilan sedang disambungkan. Beberapa saat kemudian Zhao Yan Yan menerima telepon dari Ye Chen, suami. Apakah kamu kembali? Zhao Yan Yan tampak senang saat menerima telepon dari Ye Chen. Yan Yan di mana kamu sekarang? Aku di depan gerbang asrama wanita. Tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap dan turun untuk menemuimu. Zhao Yan Yan memberitahu Ye Chen bahwa dia ingin bersiap-siap sebelum berangkat ke sekolah. Maaf, aku sedang menunggu seseorang. Ye Chen tidak bisa pergi dengan wanita-wanita ini. Dia sedang menunggu Zhao Yan Yan turun. Ayo, kami benar-benar ingin pergi denganmu. Manja wanita muda kaya itu di depan Ye Chen. Ye Chen, maaf sudah menunggu lama. Sebuah suara yang sangat menyenangkan memasuki gendang telinga Ye Chen. Suara ini pasti milik Zhao Yan Yan yang cantik. Zhao Yan Yan segera memeluk lengan Ye Chen dengan lembut. Wanita yang mengelilingi Ye Chen segera menjadi patung. Mereka tidak tahu bahwa pria tampan ini ternyata adalah pacar bunga sekolah Zhao Yan Yan. Wanita muda perlahan mulai mundur ke belakang. Mereka tahu bahwa mereka tidak semua lawan kecantikan yang dimiliki Zhao Yan Yan. Bahkan artis wanita cantik pun sulit untuk mengalahkan kecantikan yang dimiliki oleh Zhao Yan Yan. Di belakang Zhao Yan Yan berdiri Lin Ruksi. Lin Ruksi. Saat ini Lin Ruksi terlihat dingin terhadap Ye Chen. Lin Ruksi melewati Ye Chen dan Zhao Yan Yan pergi ke sekolah. Saat melewati Ye Chen, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Lin Ruksi. Ye Chen merasa aneh. Beberapa hari yang lalu Ye Chen ingat Lin Ruksi berjanji untuk menjadi wanitanya. Tapi mengapa sikap Lin Ruksi berubah dingin padanya? Ini sangat aneh. Yan Yan, apakah ada yang salah dengan guru Lin hari ini? Apakah sesuatu terjadi padanya? Ye Chen bertanya apa yang terjadi pada Lin Ruksi. Hari ini Lin Ruksi terlihat sangat dingin padanya. Cekikikan? Bagaimana saya tahu? Saya bukan cacing di perut saudara perempuan Ruksi. Zhao Yan Yan terkikik. Zhao Yan Yan sengaja menyembunyikan percakapan dengan Lin Ruksi tadi malam dari Ye Chen. Dia telah berjanji pada Lin Ruksi untuk tidak mengatakan percakapan yang mereka lakukan tadi malam. Zhao Yan Yan secara alami tahu alasan Lin Ruksi bersikap dingin terhadap Ye Chen. Lin Ruksi sengaja dingin dan acuh tak acuh untuk menghindari Ye Chen. Lin Ruksi terlalu malu untuk bertemu Ye Chen di depan Zhao Yan Yan. Tidak apa-apa, ayo pergi ke kelas, Zhao Yan Yan menarik Ye Chen ke. Dalam kelas, Ye Chen masih memikirkan tentang sikap Lin Ruksi sekarang padanya, apa yang terjadi pada Lin Ruksi saat dia tidak ada di sini. Ye Chen dan Zhao Yan Yan segera pergi ke ruang kelas. Adik Yan Yan. Ketika mereka berdua pergi ke kelas, suara seorang gadis kecil memanggil dari belakang Ye Chen. Ye Chen dan Zhao Yan Yan secara bersamaan melihat ke belakang. Mereka berdua melihat Su Yu Yu berlari ke arah mereka berdua. Hufet, 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 nafas Su Yu Yu terlihat sangat berat. Yu Yu, ada apa pagi-pagi kau berteriak? Zhao Yan Yan bertanya pada Su Yu Yu apa yang terjadi? Kakak Yan Yan, aku sudah menguasai gerakan yang kamu ajarkan, bisakah kamu memberiku gerakan baru? Ternyata Su Yu Yu hanya ingin meminta gerakan bela diri baru kepada Zhao Yan Yan. Selama berhari-hari Su Yu Yu selalu berlatih gerakan yang diajarkan oleh Zhao Yan Yan, dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk melawan orang-orang jahat yang ingin mengganggunya. Oke, aku akan memberimu teknik gerakan baru tapi tidak sekarang, nanti sepulang sekolah aku akan mengajarimu. Zhao Yan Yan berjanji pada loli Su Yu Yu kecil. Yay, Su Yu Yu sangat senang, dia melompat untuk kesenangan. Yu Yu, kenapa kamu berlari begitu cepat? Dari belakang Su Yu Yu keluarlah seorang wanita cantik. Wanita ini mempunyai tubuh yang sangat bagus seperti seorang model, dengan kaki yang panjang, pinggul yang ramping dan bokong yang montok. Ukuran dada wanita adalah dekap. Ukuran ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini wanita itu adalah teman sekamar Su Yu Yu. Ningzi menyesal meninggalkanmu? Hehehe, Su Yu Yu menertawakan wanita cantik ini. Mo, anak nakal kecil, wanita cantik mengeluh pada Su Yu Yu. Ye Chen melihat wanita cantik ini dari atas sampai bawah, wajah wanita cantik ini Ye Chen merasa familiar, wajah wanita cantik ini mengingatkan Ye Chen dengan seseorang yang, aduh, sedangkan Ye Chen sedang melihat wanita cantik di belakang Su Yu Yu, Zhao Yan Yan menyenggol perutnya. Yan Yan, apa yang kamu lakukan? Ye Chen sedikit bingung dengan apa yang baru saja dilakukan Zhao Yan Yan. Lihat matamu hampir keluar, Zhao Yan Yan sedikit tidak puas dengan sikap Ye Chen saat melihat seorang wanita cantik. Zhao Yan Yan melihat mata Ye Chen langsung melirik wanita cantik ini. Hehehe, Ye Chen terkekeh. Dia tidak lagi mengagumi wanita di belakang Su Yu Yu. Yu Yu, siapa dua orang ini? Wanita cantik itu bertanya pada Su Yu Yu siapa dua orang di depannya. Ning Zi memperkenalkan ini adalah kakak perempuan Zhao Yan Yan dan satu lagi Ye Chen. Seperti yang saya katakan sebelumnya Zhao Yan Yan adalah master saya dalam berlatih seni bela diri. Keduanya berada di tahun kedua mereka. Su Yu Yu memberi tahu wanita cantik tentang Ye Chen dan Zhao Yan Yan identitas. Wanita cantik menatap Zhao Yan Yan. Dia tidak percaya bahwa master yang mengajari Su Yu Yu sangat cantik seperti peri. Apalagi pria yang berada di sebelah Zhao Yan Yan juga sangat tampan. Pria ini seperti pangeran di serial drama itu. Dia sering menonton. Senior Zhao Yan Yan, Senior Ye Chen, senang bertemu dengan kalian berdua. Saya teman sekamar Xia Ning Zi Su Yu Yu. Saat ini saya di tahun pertama saya, Xia Ning Zi tersenyum dan memperkenalkan dirinya kepada Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Xia Ning Zi, bukankah itu nama bunga sekolah di nomor tiga? Ye Chen mengenang dalam ingatannya, Xia Ning Zi seharusnya memberi peringkat bunga sekolah ketiga. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Xia Ning Zi, yang menurut Zhang Liao benar, tubuh Xia Ning Zi memang telah berkembang sangat baik di usia yang masih di bawah Ye Chen. Jika Ye Chen tidak tahu bahwa Xia Ning Zi berada di tahun pertamanya, Ye Chen pasti mengira Xia Ning Zi sudah 20 tahun dan lebih tua. Senang bertemu denganmu juga, Zhao Yan Yan dan Ye Chen menjawab Xia Ning Zi. Sambil tersenyum, melihat senyum Ye Chen membuat Xia Ning Zi tersipu, Ah, sangat tampan, dia benar-benar tipeku. Dalam hatinya Xia Ning Zi berteriak bahwa Ye Chen seperti pangeran tampan yang sering diimpikannya. Ding, 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 bel pintu masuk berbunyi. Yan Yan ayo pergi ke kelas, Ye Chen mengundang Zhao Yan Yan untuk pergi ke kelas sekarang. Zhao Yan Yan mengangguk ke arah Ye Chen, Yu Yu, Xia Ning Zi, Kita harus pergi ke kelas. Sampai jumpa lagi, Zhao Yan Yan mengucapkan selamat tinggal kepada Su Yu Yu, Xia Ning Zi. Ye Chen dan Zhao Yan Yan bergegas ke kelas mereka. Adik Yan Yan, sampai jumpa lagi sepulang sekolah, Su Yu Yu melambaikan tangannya ke arah Zhao Yan Yan dan Ye Chen yang pergi. Di samping Xia Ning Zi juga merentangkan tangannya ke arah Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Wajah Xia Ning Zi masih merah karena senyum Ye Chen barusan. Su Yu Yu menoleh ke samping, ia menemukan sesuatu yang aneh dengan Xia Ning Zi. Hei Ning Zi kenapa wajahmu memerah? Apakah kamu tidak enak badan atau demam? Lolo kecil Su Yu Yu khawatir dengan kondisi Xia Ning Zi. Tidak? Aku baik-baik saja, mungkin hanya sedikit panas di sini. Ayo kita pergi ke kelas kita. Xia Ning Zi mencari alasan untuk menyembunyikan rasa malu ini. Oke, Su Yu Yu menganggup ke arah Xia Ning Zi. Xia Ning Zi dan Su Yu Yu juga pergi ke kelas mereka. Kapak hari ini adalah pelajaran guru Lin Ruksi. Sejak awal Lin Ruksi sama sekali tidak memandang Ye Chen, dia sama sekali mengabaikan Ye Chen sepenuhnya. Ye Chen tidak terlalu puas diabaikan oleh Lin Ruksi. Setelah ini dia ingin tahu mengapa Lin Ruksi mengubah sikapnya terhadapnya. Pelajaran berjalan normal seperti biasa, beberapa jam kemudian bel istirahat berbunyi, Oke, akhirnya kita dapat pelajaran di sini. Kamu selesaikan tugas yang kuberikan tadi. Setelah selesai mendidik semua siswa, Lin Ruksi keluar dari kelas. Ye Chen ingin menyalip Lin Ruksi. Suamiku, tunggu, Zhao Yan Yan menghentikan Ye Chen. Yan Yan, ada apa? Ye Chen ingin tahu mengapa Zhao Yan Yan menghentikannya. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Kita tidak bertemu dalam beberapa hari. Ayo makan bersama di restoran seafood. Zhao Yan Yan mengundang Ye Chen untuk makan bersama. Dia ingin menghabiskan waktu dengan Ye Chen bersama. Untuk beberapa terakhir hari-hari Zhao Yan Yan sangat merindukan Ye Chen. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jauh dari Ye Chen untuk waktu yang lama. Ye Chen melihat ke arah kepergian Lin Ruksi. Karena Zhao Yan Yan memintanya untuk pergi, Ye Chen harus menunda kepentingannya dengan Lin Ruksi untuk sementara waktu. Oke, ayo pergi ke restoran seafood. Ye Chen setuju untuk pergi bersama Zhao Yan Yan ke restoran seafood dekat sekolah. Ye Chen tahu bahwa Zhao Yan Yan sangat menyukai seafood. Itulah mengapa Ye Chen tidak ingin membingungkan keinginan Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan senang karena Ye Chen ingin pergi sendiri ke restoran makanan laut dekat sekolah. Keduanya meninggalkan kelas dan menuju ke restoran seafood yang berada di dekat sekolah. Karena dekat dengan Ye Chen dan Zhao Yan Yan bisa berjalan kaki saat pergi ke sana. Hei, bukankah itu orang yang kita cari? Di pojok ada beberapa orang yang berkumpul di pinggir jalan. Orang-orang ini mengenakan setelan hitam yang serasi dan mengenakan topi bundar hitam. Sekelompok orang ini memandang Ye Chen yang sedang berjalan di dekat gerbang sekolah. Salah satu dari orang-orang ini langsung mengambil foto di saku jaketnya. Dia melihat foto ini dan membandingkannya dengan Ye Chen. Yang dipegang oleh orang berbaju hitam itu adalah foto Ye Chen. Kamu benar orang itu? Ayo kita segera selesaikan dia off. Orang itu berani membuat kita semua menunggu berhari-hari. Pemimpin kelompok segera menyuruh anak buahnya untuk menuju ke arah Ye Chen. Ye Chen saat ini dengan dingin berbicara dengan Zhao Yan Yan. Tiba-tiba sekelompok orang asing dengan pakaian aneh menghalangi jalan Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Melihat ini Ye Chen dan Zhao Yan Yan segera berhenti, siapa kalian? Ye Chen bertanya siapa lagi orang-orang ini, dan apa yang diinginkan orang-orang ini dengannya. Gadis bos di dekat pria ini sangat cantik. Setelah selesai menyingkirkan orang ini, semoga aku bersenang-senang dengan gadis cantik ini. Salah satu dari orang-orang ini memandang Zhao Yan Yan dengan penuh semangat. Yang ada di kepalamu hanyalah seorang wanita. Kami di sini bukan untuk wanita. Kami datang ke sini untuk menyingkirkan orang ini. Bos orang-orang ini marah. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menyingkirkan Ye Chen. Karena gadis cantik di sebelah pria ini nasibnya akan ditentukan oleh bos besar. Mendengar ini Ye Chen sangat marah. Siapa lagi orang yang bermaksud mencari masalah dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan melepaskan orang yang mencoba mencari masalah dengannya. Sekelompok pria berjas hitam dan mengenakan topi hitam bundar mengeluarkan kapak kecil dari balik lengan baju mereka. Orang-orang ini bergegas menuju Ye Chen menggunakan kapak kecil yang mereka pegang sekarang. Bumem, Ye Chen menggunakan auranya untuk mendorong gerombolan orang-orang ini ke lantai jalan. Ye Chen tidak punya waktu untuk berurusan dengan ikan teri kecil seperti orang-orang ini. Aura tekanan yang diberikan oleh Ye Chen sangat berat. Darah mulai keluar dari mulut orang-orang ini. Ye Chen berjalan menuju bos orang-orang ini. Ye Chen menjambak rambut orang ini. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin menyakitiku? Ye Chen tidak lagi baik kepada musuh-musuhnya lagi. Orang-orang berjas hitam tampak takut pada Ye Chen. Mereka belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Apakah orang ini adalah penyihir atau semacamnya? Sekarang dia dan anak buahnya merasa bahwa tubuh mereka ditutupi dengan benda-benda berat. Ini membuat mereka semua sangat terlibat, sakit bahkan sulit bernapas. Kami dari geng kapak? Aku hanya mendapat perintah dari bos besar untuk menghabisimu. Aku tidak tahu apa-apa lagi, kata orang ini bahwa dia dari geng kapak. Kalau gak salah itu geng yang punya kekuatan besar di kota ini, geng kapak punya kekuatan yang sebanding dengan geng serigala merah. Cepat panggil bos besarmu, aku ingin bicara dengannya. Ye Chen menyuruh orang-orang dari geng kapak untuk memanggil bos besar mereka. Orang ini mengambil ponselnya dengan tubuh yang gemetar. Dia sangat takut pada Ye Chen yang terlihat lebih galak dari bos besar geng aks sendiri. Orang ini menekan nomor milik bos besar geng aks, BPP, panggilan itu mencoba untuk disambungkan. Hei Wu, bagaimana pekerjaan yang kuberitahukan padamu? Apakah kamu sudah menyelesaikannya atau belum? Sebuah suara di sisi lain bertanya pada pria yang dipegang Ye Chen. Bos besarku, sebelum pria bernama Wu bisa menyelesaikan kata-katanya, ponselnya diambil oleh Ye Chen. Dia belum menyelesaikan pekerjaan yang kau suruh, beritahu aku siapa yang menyuruhmu menghabisiku, tanya Ye Chen pada orang di seberang telepon. Kamu, bos besar geng kapak itu terkejut setelah mendengar suara Ye Chen. Aku sudah tidak sabar lagi, jika kamu tidak mengatakannya aku akan memastikan gengmu menghilang dari kota ini, jika orang ini tidak memberitahu Ye Chen, dia akan melenyapkan aks gang dari kota ini. Sial, kamu mengira gang kita adalah kesemek lembut yang bisa kamu injak-injak, lihat saja cepat atau lambat aku akan menghabisimu, bos besar dari aks gang terlihat marah pada Ye Chen. Pria bernama Wu ketakutan setengah mati, bos besar tidak tahu bahwa orang yang dia maksud bukanlah orang normal, orang ini sangat menakutkan, pria bernama Wu yakin bahwa orang ini memang bisa disingkirkan. Gang kapak dari kota ini. Jadi kamu memilih untuk bertarung? Nah aku akan membiarkan aks gang menghilang dari kota ini, mendengar pihak lain mengancamnya, Ye Chen sangat tidak senang, dia akan melenyapkan orang-orang dari aks gang dari kota ini. Sebelum orang di sisi lain dapat menjawab, Ye Chen menghancurkan ponsel di tangannya. Bam, setelah menghancurkan ponselnya, orang-orang dari gang kapak itu memukul Ye Chen sampai mereka pingsan. Yan Yan, ayo lanjutkan ke restoran seafood. Ayo pergi, Zhao Yan Yan merangkul lengan Ye Chen lagi, Zhao Yan Yan terbiasa dengan orang jahat yang mencoba mengganggunya dan Ye Chen, Zhao Yan Yan ingin membuat orang-orang jahat ini menghilang sejauh mungkin darinya dan kehidupan Ye Chen. Ye Chen membiarkan orang-orang dari geng kapak pingsan di tengah jalan, dia tidak peduli dengan orang-orang dari geng kapak. Setelah beberapa menit perjalanan, Ye Chen tiba di restoran seafood. Disinilah awal mula hubungan Ye Chen dan Zhao Yan Yan berlangsung, Ye Chen dan Zhao Yan Yan segera memesan kamar pribadi dan beberapa makanan. Pelayan restoran segera menyiapkan kamar untuk Ye Chen dan Zhao Yan Yan, kamar pribadi yang dipesan ternyata kamar yang sebelumnya dipesan oleh Zhao Yan Yan dan dirinya sendiri. Ye Chen masih ingat dengan jelas beberapa minggu yang lalu di ruangan ini, di ruangan ini dia mengungkapkan cintanya kepada Zhao Yan Yan. Sambil menunggu makan siap Ye Chen dan Zhao Yan Yan bercanda, Suami, apakah kamu ingat bahwa di ruangan ini kamu dengan berani mengungkapkan perasaanmu? Zhao Yan Yan mulai mengingat bahwa di tempat ini Ye Chen dengan sangat berani mengungkapkan cintanya. Awalnya Zhao Yan Yan dikejutkan dengan keberanian Ye Chen, Zhao Yan Yan sangat tersentuh oleh Ye Chen yang telah menyelamatkan dirinya dari piano yang meluncur ke arahnya, karena itu dia memutuskan untuk menerima Ye Chen sebagai pacar, keputusan itu mengubah hidup Zhao. Yan Yan, sekarang Zhao Yan Yan merasa jauh lebih bahagia tinggal bersama Ye Chen dan seorang saudari yang rukun. Tentu aku masih ingat, disinilah hubungan kita dimulai. Ye Chen memegang tangan Zhao Yan Yan dengan sangat romantis. Keduanya mulai saling menatap, tanpa menyadari bibir Ye Chen dan Zhao Yan Yan saling mendekat, mereka berdua siap berciuman. Bang, pintu tiba-tiba ditendang oleh seseorang. Cepat angkat tanganmu, seorang polisi pria tiba-tiba masuk ke dalam ruangan yang ditempati oleh Ye Chen dan Zhao Yan Yan, polisi ini langsung mengarahkan senjatanya ke arah Ye Chen. Orang ini berani mengganggu hal-hal baik yang ingin dilakukan Ye Chen. Meskipun suasana hati Ye Chen mulai membaik lagi, tiba-tiba orang ini datang dan mengganggu kesenangannya dan Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan juga tidak puas dengan polisi yang tiba-tiba masuk dengan sangat kasar, apalagi polisi itu menodongkan pistol ke arah Ye Chen yang membuat Zhao Yan Yan marah. Apa yang kalian berdua tunggu? Cepat angkat tangan, polisi marah pada Ye Chen, dan Zhao Yan Yan yang masih sangat tenang dalam situasi ini. Mengapa kami harus angkat tangan? Kami tidak merasa bahwa kami melakukan kejahatan. Ye Chen meremehkan berbicara kepada polisi yang menodongkan pistol ke arahnya. Kalian berdua dicurigai melakukan kekerasan terhadap beberapa orang. Jangan menghindar dan menyerahkan diri kalian dengan baik. Polisi pria itu berteriak pada Ye Chen dengan sangat keras. Polisi ini mengatakan bahwa Ye Chen melakukan kekerasan terhadap beberapa orang. Orang-orang yang baru saja dipukuli oleh Ye Chen adalah orang-orang dari gang kapak jahat. Bagaimana mungkin polisi ingin menangkap Ye Chen karena hal-hal seperti ini? Bukankah polisi sangat membantu karena Ye Chen membantu pekerjaan mereka dalam pemukulan penjahat ini? Ye Chen mulai curiga bahwa polisi ini dikirim dari bos besar geng aks. Ye Chen memandang polisi dengan permusuhan. Cepat, angkat tanganmu sebelum aku kehilangan kesabaran. Polisi ini sangat marah pada Ye Chen dan Zhao Yan Yan yang tidak patuh pada perintahnya. Berani-beraninya kedua orang ini tidak mematuhi perintah dari polisi seperti dia. Bam! Ye Chen memukul wajah polisi itu cukup keras. Polisi priandi terbang mundur beberapa meter sampai menabrak tembok bata. Bang, suara tabrakan cukup keras. Sejujurnya, Ye Chen tidak terlalu senang dengan polisi yang menggunakan otoritasnya untuk hal-hal lain seperti menjadi kaki tangan. Demi uang, beberapa polisi bersedia bekerja sama dengan penjahat. Ye Chen paling tidak menyukai polisi seperti ini. Beberapa gigi yang dimiliki oleh petugas polisi pria rontok akibat pukulan Ye Chen, dari mulut polisi darah mengalir keluar dalam jumlah banyak. Polisi sama sekali tidak menyangka pemuda ini berani memukulnya. Pemuda ini mencari kematian karena berani melawannya. Apalagi orang ini membuat beberapa giginya rontok. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia harus membunuh orang ini. Polisi telah kehilangan kesabaran yang dimilikinya. Mati. Dia mengarahkan senjatanya ke Ye Chen. Dia siap untuk menembak Ye Chen. Dor. Polisi menarik pelatuk senjatanya. Peluru mengarah langsung ke Ye Chen. Peluru menghantam kepala Ye Chen. Polisi memang menargetkan kepala Ye Chen. Setelah menerima peluru tepat di kepala, Ye Chen tidak jatuh ke antai. Hal ini membuat polisi yang menembak Ye Chen curiga. Di sela-sela gigi Ye Chen ada peluru yang ditembakkan oleh polisi tadi. Men. Ye Chen meludahkan peluru yang ditembakkan oleh polisi ke lantai. Peluru itu sama sekali tidak mampu melukai tubuh Ye Chen, karena Ye Chen pistol polisi seperti pistol mainan. Melihat ini polisi sangat terkejut. Dia melihat peluru yang baru saja dia tembakan di luda oleh orang ini. Orang ini memegang peluru dengan giginya. Ini sangat gila. Ye Chen bergegas menuju polisi yang menembaknya. Ia langsung menghancurkan pistol yang ada di tangan polisi tersebut. Ye Chen meraih kerah ke meja polisi. Pah, tamparan yang sangat tajam menggema di restoran ini. Katakan padaku jika orang yang kamu maksud berasal dari Aks Gang. Ye Chen bertanya kepada polisi siapa orang yang melaporkan dia melakukan kekerasan. Polisi laki-laki menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mengakui bahwa orang yang dia maksud adalah orang-orang dari geng kapak. Hah? Ye Chen kembali menamparkan wajah polisi. Katakan dengan jujur, adalah orang yang menyuruhmu datang dari geng kapak. Polisi ini sangat busuk. Dia tidak mau mengakui bahwa dia disuruh oleh bos besar geng kapak untuk menangkap Ye Chen. Polisi laki-laki merasa kedua pipinya sudah sangat bengkak dan nyeri. Ditambah lagi sakit gigi yang hilang membuat polisi semakin kesakitan seperti di neraka. Tembakan senjata barusan membuat semua orang yang asik makan segera berpencar. Mereka mengira ada serangan teroris di restoran ini. Ketika semua orang keluar dari ruang pribadinya, mereka dikejutkan oleh hal yang tidak terduga. Mereka melihat bahwa seorang pemuda sedang menamparkan polisi penegak hukum. Pemuda ini sangat berani menghadapi polisi. Situasi polisi tidak terlalu baik. Polisi yang ditampar Ye Chen sekarang memiliki mulut penuh darah. Wajah polisi ini juga bengkak seperti pantat babi oleh tamparan berulang yang dilakukan oleh Ye Chen. Baik orang-orang yang sedang makan maupun manajer restoran tidak berani menghentikan apa yang sedang dilakukan Ye Chen, mereka semua hanya menonton pertunjukan dari samping. Kalian semua segera menyingkir, suara seorang wanita dingin keluar dari belakang kerumunan orang. Mereka melihat seorang wanita cantik berseragam polisi berdiri di barisan belakang. Wanita polisi cantik ini tentu saja Luo Bing. Orang-orang yang melihat Ye Chen memukul polisi segera membuka jalan bagi Luo Bing. Baru saja Luo Bing sedang berpatroli di sekitar sini. Saat sedang berpatroli, Luo Bing mendengar suara tembakan yang membuatnya segera pergi ke asal tembakan. Tak disangka saat tiba, ia melihat kerumunan orang di sebuah restoran, penasaran Luo Bing segera pergi ke restoran seafood tersebut. Ketika Luo Bing masuk, dia menyuruh orang banyak untuk membuka jalan sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi. Luo Bing kaget melihat seorang polisi dipukuli oleh seorang pemuda. Orang yang memukuli polisi tersebut tentu saja Ye Chen. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat dan berhenti, Luo Bing mencoba menghentikan Ye Chen untuk memukuli polisi malang itu. Ah, polisi Luo, kamu mau kemari apa? Ye Chen berbicara dengan Luo Bing. Nona Luo, tolong selamatkan aku dari iblis ini. Polisi di tangan Ye Chen mencoba meminta bantuan Luo Bing. Luo Bing mengangkat alisnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana Ye Chen bisa menggertak seorang polisi biasa? Melihat bala bantuan polisi datang, penonton ingin melihat apa yang akan terjadi pada pemuda ini. Apakah petugas polisi cantik Luo Bing akan segera menangkap Ye Chen atau melakukan hal lain pada Ye Chen? Beberapa orang pasti mengenal sosok polisi tercantuk di kota ini. Polisi cantik Luo Bing dikenal tidak punya belas kasihan bagi siapapun yang melanggar aturan. Pemuda ini pasti akan mengalami kesialan di tangan Luo Bing. Ye Chen melepaskannya pertama, kita bisa membicarakannya dengan hati-hati. Luo Bing mencoba bertanya kepada Ye Chen dengan sangat ramah. Penonton tercengang melihat sikap polisi wanita Luo Bing yang sangat lembut terhadap pemuda ini. Apa sebenarnya identitas pemuda ini yang membuat polisi wanita tercantuk di kota ini bersikap seperti ini? Luo Bing mengertakkan gigi. Luo Bing cukup kesal saat harus bersikap lembut pada Ye Chen. Jika Luo Bing tidak lembut, Ye Chen pasti akan menjadi lebih kasar padanya ketika itu terjadi tidak ada yang bisa menghentikan tindakan Ye Chen. Luo Bing masih ingat saat Ye Chen menamparkan pantatnya, hinaan seperti itu yang bisa dilupakan oleh wanita bangga seperti Luo Bing. Jika Luo Bing diberi kesempatan, dia ingin mengalahkan Ye Chen sampai habis, tapi itu tidak mungkin karena perbedaan kekuatan antara keduanya sangat jauh. Luo Bing bukanlah lawan yang seimbang untuk Ye Chen. Luo Bing tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Ye Chen memiliki kekuatan yang berada di luar pikirannya. Tidak, aku masih punya urusan penting dengan orang ini. Jangan ganggu aku. Ye Chen menolak untuk membiarkan orang ini pergi. Orang ini harus membayar karena dia telah mengganggu hal-hal baik yang ingin dilakukan Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Luo Bing mengertakkan gigi dengan sangat marah. Apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan Ye Chen? Luo Bing tidak bisa menggunakan kekerasan pada Ye Chen. Satu-satunya cara adalah negosiasi. Ye Chen bersiap untuk menamparkan polisi ini lagi. Ye Chen, tunggu, tunggu, apa sebenarnya yang dilakukan orang ini sehingga kamu marah padanya? Luo Bing mencoba mencari tahu alasan Ye Chen memukul polisi itu sampai babak belur. Dengan temperamen Ye Chen, jika polisi ini tidak melakukan kesalahan, maka Ye Chen pasti tidak akan memukulnya seperti ini. Polisi ini menodongkan senjatanya ke arah saya dan menuduh saya melakukan kekerasan terhadap beberapa orang. Ye Chen memberitahu Luo Bing apa yang sedang dilakukan oleh petugas polisi yang buruk ini. Katakan padaku apakah itu benar? Luo Bing bertanya pada polisi di tangan Ye Chen. Tidak, Nona Luo, percayalah. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Polisi di tangan Ye Chen menggelengkan kepalanya. Polisi ini tidak mau mengakui apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Jika dia ketahuan menggunakan otoritas polisi yang dia miliki untuk sesuatu yang lain, pasti karirnya akan berakhir di tempat ini, karena ini adalah polisi di tangan Ye Chen bersikeras untuk tidak mengakui apa yang telah dia lakukan. Polisi di tangan Ye Chen mengepalkan tangannya, gigi kesakitan, apapun yang terjadi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya di depan Luo Bing. Pah, Ye Chen menamparkan tangannya lagi dengan cukup keras. Orang ini tetap berani berbohong, meski wajahnya sudah berubah seperti pantat babi. Kamu pembohong? Cepatlah dan katakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya aku akan terus menamparmu sampai tidak ada yang bisa mengenali kamu lagi, Ye Chen mengancam akan terus menamparkan orang ini jika dia terus mengucapkan kata-kata yang salah. Jika Anda ingin bebas, cepatlah dan katakan yang sebenarnya. Luo Bing mendesak polisi di tangan Ye Chen untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang ini sangat bodoh karena menyinggung orang seperti Ye Chen yang jahat. Melihat Luo Bing tidak membantunya sama sekali, polisi di tangan Ye Chen merasa aneh. Meskipun dia telah meminta bantuan Luo Bing, tetapi mengapa Luo Bing tidak mau membantunya? Malah Luo Bing lebih cenderung membantu pemuda ini, di depannya. Mungkinkah pria di depannya memiliki latar belakang yang lebih tinggi dari Luo Bing? Jadi Luo Bing tidak ingin membantu dirinya sendiri. Sialan Li Sang, kamu menempatkan saya dalam situasi seperti ini? Di dalam hatinya polisi di Ye Tangan Chen mengutuk pemimpin The Axe Gang yang telah membuatnya berurusan dengan iblis seperti ini. Setiap orang yang berkumpul di sini juga memiliki pertanyaan yang sama, sebenarnya siapa pemuda ini? Kenapa polisi cantik Luo Bing sangat menghormatinya? Baiklah saya akan mengaku, memang benar saya menodongkan senjata pada orang ini, dan saya menuduh orang ini melakukan kekerasan tanpa bukti. Akhirnya polisi di tangan Ye Chen mengakui apa yang telah dilakukannya. Akhirnya polisi pria ingin mengakui perbuatannya pada Ye Chen. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Nada suara Luo Bing berubah menjadi sangat dingin ke polisi di tangan Ye Chen. Akhirnya semua terungkap, Orang yang salah pada awalnya adalah polisi di tangan Ye Chen. Tidak ada yang memberitahuku, aku hanya tidak suka orang ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa orang yang memberitahunya adalah bos geng kapak. Jika dia mengakuinya, karirnya akan tamat selamanya. Bagaimana kamu bisa menggunakan kewenanganmu untuk melakukan hal-hal seperti ini? Mulai hari ini kamu diskors selama dua bulan, setelah masa skorsing kamu berakhir kamu akan dipindahkan ke divisi pengendali lalu lintas. Luo Bing memberikan hukuman kepada polisi yang telah menggunakan kekuatannya, semena-mena. Luo Bing meminta bantuan, polisi di tangan Ye Chen hampir menangis, dia telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi ini, bagaimana dia akan dikirim kembali menjadi polisi pengendali lalu lintas, ini adalah penurunan pangkat yang sangat kejam. Ye Chen, kamu puas dengan ini? Kamu bisa membebaskan orang ini? Luo Bing meminta Ye Chen untuk melepaskan polisi di tangannya. Hum, Ye Chen mengendus dengan dingin, sebenarnya dia masih belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh orang ini, karena orang tersebut telah menerima hukuman yang pantas sehingga Ye Chen melepaskannya. Lain kali Ye Chen akan membuat perhitungan dengan bos gang kapak. Kamu bisa pergi ke rumah sakit dan mengobati lukamu? Semua biaya akan ditanggung oleh biro kepolisian. Luo Bing menyuruh polisi pergi ke rumah sakit dan merawat luka yang dideritanya. Polisi laki-laki itu terlihat sangat lusuh, dia sama sekali tidak terlihat bersemangat. Hari ini dia benar-benar sial karena menyinggung Ye Chen, jika dia tahu sebelumnya. Nasi sudah dimasak menjadi bubur, dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, dia harus menerima apa. Yang telah dia lakukan, apa yang kamu lihat, cepat bubar, Luo Bing menyuruh kerumunan orang di tempat ini untuk bubar. Kerumunan itu mulai membubarkan diri. Ye Chen juga bubar, dia kembali ke kamar yang dia pesan bersama dengan Zhao Yan Yan. Ye Chen, tunggu sebentar, Luo Bing menghentikan Ye Chen untuk pergi. Apalagi, Ye Chen bertanya pada Luo Bing, itu, maukah kau membantuku melakukan sesuatu? Luo Bing ingin Ye Chen membantunya melakukan sesuatu. Tidak mau, Ye Chen menyilangkan lengannya, dia langsung menolak permintaan Luo Bing. Eh, kenapa kamu langsung menolakku? Luo Bing sangat marah pada Ye Chen, dia bahkan tidak mengatakan apa yang dia butuhkan tapi Ye Chen sudah menolaknya. Aku yakin itu pasti sesuatu tentang penjahat. Maaf aku sibuk membuang-buang waktu dengan wanitaku. Ye Chen melambaikan tangannya pada Luo Bing. Dia memasuki ruangan tempat Zhao Yan Yan berada. Luo Bing mengertakkan gigi, pria ini selalu menolak dirinya sendiri. Memang kurang apa yang dia bandingkan dengan wanita Ye Chen lainnya. Luo Bing sangat percaya diri dengan kecantikan yang dimilikinya. Jika dia membuka pelamar akan ada banyak pria yang mengantri untuk mendapatkannya. Luo Bing tidak menerima perawatan Ye Ye. Luo Bing memasuki kamar pribadi yang dipesan Ye Chen. Maaf Yan Yan membuatmu menunggu lama. Ye Chen kembali ke sisi Zhao Yan Yan. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Zhao Yan Yan mengerti tentang masalah yang baru saja menimpa mereka berdua. Ye Chen, aku belum selesai berbicara denganmu. Luo Bing memasuki ruangan dan meneriakan nama Ye Chen. Ye Chen merasa sakit kepala. Sebenarnya apa lagi yang diinginkan Luo Bing? Sudah kubilang aku sedang sibuk. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Apa kamu mau dipukul lagi? Ye Chen berbalik ke arah pantat Luo Bing. Luo Bing segera menutupi kedua pantatnya menggunakan tangannya. Dia membenci Ye Chen karena menyebutkan ini di depan orang lain. Tolong dengarkan aku dulu. Luo Bing ingin Ye Chen mendengar permintaannya. Oke. Tapi cepat aku tidak punya waktu lama. Aku ingin makan bersama dengan istriku. Ye Chen terpaksa mendengarkan apa yang dikatakan Luo Bing. Jika dia menolak, pasti Luo Bing tidak akan meninggalkan tempat ini. Baik. Dengarkan baik-baik. Minggu depan akan ada tamu penting dari negara lain yang datang ke kota ini. Saya ingin Anda membantu saya melindungi keselamatan tamu penting ini. Luo Bing ingin Ye Chen membantunya melindungi seseorang yang sangat penting. Tunggu. Tunggu. Kenapa aku harus? Dengan kemampuanmu saat ini, bukankah kamu cukup kuat untuk melindungi tamu penting itu sendirian? Rupanya permintaan Luo Bing adalah untuk melindungi seseorang. Kekuatan Luo Bing saat ini seharusnya cukup untuk melindungi tamu penting dari negara lain. Tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kemungkinan orang yang mengincar tamu penting ini sangat kuat. Jadi aku ingin kau ikut sehingga keamanan tamu penting ini terjamin. Aku mohon, Pinta Luo Bing pada Ye Chen. Luo Bing sebenarnya tidak berdaya dengan tugas yang diberikan oleh organisasi. Luo Bing sama sekali tidak puas. Bagaimana mungkin tugas berat itu dibebankan padanya. Tetapi karena ini adalah permintaan langsung dari tamu penting itu sendiri. Luo Bing tidak dapat menolaknya. Luo Bing juga tidak tahu bagaimana tamu penting ini mengenalnya. Dan bagaimana tamu penting itu ingin dia menemaninya selama dia berada di kota ini. Hem, Ye Chen sedang berpikir apakah dia harus membantu Luo Bing atau tidak. Jika Ye Chen menolak, Luo Bing pasti akan tinggal di sini dan memaksanya sampai dia mau. Karakter Luo Bing tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak mungkin Luo Bing akan melepaskan Ye Chen. Oke, saya akan membantu Anda. Jangan lupa untuk menyiapkan pembayaran saya. Ye Chen setuju. Untuk membantu Luo Bing, tetapi tidak hanya sekedar. Hem, Luo Bing mengendus dengan dingin. Luo Bing tidak percaya Ye Chen masih punya waktu untuk memikirkan pembayaran. Dan, pria ini sangat tidak tulus. Dapatkan ponselmu. Luo Bing menanyakan ponsel Ye Chen. Luo Bing ingin bertukar nomor dengan Ye Chen agar lebih mudah saat menghubungi Ye Chen. Ini, Ye Chen memberikan nomor ponselnya ke Luo Bing. Luo Bing menambahkan nomornya ke ponsel Ye Chen. Oke, sekarang jauh lebih mudah ketika saya menghubungi Anda. Setelah menghubungi Luo Bing, mengembalikan ponsel ke Ye Chen. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan memberi Anda upah uang yang sesuai jika tugas ini selesai. Luo Bing berjanji akan memberi hadiah uang saat tugas selesai. Siapa bilang aku ingin uang? Aku ingin sesuatu yang lain. Ye Chen memandangi dua kelinci besar Luo Bing yang telah berkembang. Rasa menyentuh mereka akan luar biasa. Luo Bing segera menutupi kedua kelinci besarnya. Dia memelototi wajah mesum yang ditunjukkan oleh Ye Chen. Kamu mesum, aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh tubuhku. Luo Bing meraung pada Ye Chen. Siapa yang juga ingin menyentuhmu? Yang kuinginkan hanyalah tanaman ginseng berumur beberapa puluh tahun. Dapatkah kau mencarikannya untukku? Ye Chen tidak menginginkan uang. Yang dia inginkan hanyalah tanaman obat ginseng berumur puluhan tahun untuk latihan alkimia yang dia lakukan. Luo Bing sangat malu. Dia rupanya salah paham dengan apa yang diinginkan Ye Chen. Oke aku janji. Setelah pekerjaan selesai aku akan memberimu ginseng yang sudah berumur puluhan tahun. Luo Bing berjanji kepada Ye Chen bahwa tugas mengawal tamu penting sudah selesai. Dia akan membayar Ye Chen dengan beberapa ginseng berumur puluhan tahun. Saya ingin ginseng itu sekarang. Ye Chen membutuhkan ginseng ini sekarang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu bahkan belum bekerja tetapi telah meminta bayaran sebanyak itu. Luo Bing sangat marah kepada Ye Chen. Ye Chen bahkan belum memulai pekerjaannya. Tetapi dia telah mengajukan banyak permintaan yang tidak masuk akal. Terserah kamu. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku juga tidak keberatan. Lagipula yang membutuhkanku adalah kamu. Ye Chen tidak terlalu peduli. Dari awal orang yang membutuhkannya adalah Luo Bing. Jika Luo Bing tidak ingin Ye Chen melakukannya juga. Bujuk Lin Ruoxi. Oke kita setuju. Sekarang pergi. Hus Ye Chen mengusir Luo Bing keluar dari kamar pribadi ini. Hati Luo Bing memanas lagi. Saat ini dada Luo Bing naik turun. Sejauh ini Luo Bing belum pernah melihat pria yang memperlakukannya seperti Ye Chen. Dia benar-benar ingin menerkam ke arah Ye Chen lalu memukul Ye Chen. Luo Bing berbalik dan keluar dari kamar ini. Ye Chen, hati-hati. Keluarga Yun sudah mulai bergerak. Bam pintu ditutup dengan sangat keras oleh Luo Bing. Sebelum meninggalkan Luo Bing memberitahu Ye Chen bahwa keluarga Yun sudah mengetahui pembunuh Yun Hao dan bermaksud membalas dendam pada Ye Chen. Mendengar peringatan Luo Bing, Ye Chen mengerutkan alisnya. Sepertinya keluarga Yun sudah tahu bahwa dia adalah pembunuh Yun Hao. Tidak masalah apakah dia akan melawan keluarga Yun cepat atau lambat. Suamiku, kenapa kamu tidak terlalu bersahabat dengan polisi Luo? Menurutku dia wanita cantik. Biasanya kamu tidak berperilaku seperti ini pada wanita cantik. Zhao Yan Yan tidak menyangka serigala seperti Ye Chen tidak mau memakai taring polisi Luo Bing yang cantik. Yah mungkin kamu benar, dia cantik, tapi wanita itu penuh masalah, jadi aku dekat dengannya. Ye Chen malas dekat dengan Luo Bing karena Luo Bing selalu punya masalah yang datang dari organisasi Enam Pintu. Apakah itu satu-satunya alasan Anda? Zhao Yan Yan bertanya. Masih ada lagi? Wanita ini sangat menyebalkan. Dia selalu mencari masalah. Denganku. Hal lain yang dibenci Ye Chen dari Luo Bing adalah selalu mencari masalah dengannya. Jika Luo Bing tidak tahu bahwa Ye Chen adalah seorang kultifator yang kuat, Luo Bing pasti sedang mencari masalah dengannya. Jadi itulah alasan kamu tidak terlalu bersahabat dengan polisi Luo? Zhao Yan Yan kini mengerti kenapa Ye Chen sedikit kasar setiap kali bertemu dengan polisi Luo Bing. Ternyata Ye Chen sedikit berselisih dengan Luo Bing. Kalau saja Luo Bing tidak mencari masalah dengan Ye Chen, maka mungkin Ye Chen pasti akan menyukai polisi cantik seperti Luo Bing. Makanan laut yang dipesan oleh Zhao Yan Yan telah tiba. Ye Chen dan Zhao Yan Yan mulai memakan makanan laut mereka. Suamiku, ayo buka mulutmu. Zhao Yan Yan menyuruh Ye Chen membuka mulutnya. Dia ingin memberi makan lobster Ye Chen yang lezat ini. Ah, Zhao Yan Yan memasukkan sepotong daging lobster ke dalam mulut Ye Chen. Keduanya mulai menikmati makanan mereka secara intim. Setelah selesai makan Ye Chen dan Zhao Yan Yan kembali ke sekolah. Tepat ketika Ye Chen dan Zhao Yan Yan kembali, bel pelajaran telah berbunyi. Ye Chen dan Zhao Yan Yan segera pergi ke kelas J. Pelajaran berjalan seperti biasa. Ye Chen saat ini sedang memikirkan kembali sikap Lin Ruksi terhadapnya. Setelah kembali dari sekolah dia harus pergi menemui Lin Ruksi. Ding, 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 lonceng pulang dari sekolah berbunyi. Sudah waktunya semua murid pulang. Sekarang saatnya Ye Chen pergi menemui Lin Ruksi, Yan Yan. Aku akan pergi ke guru Lin, kamu pulang dulu. Ye Chen ingin pergi ke Lin Ruksi. Dia menyuruh Zhao Yan Yan pulang dulu. Oke, Zhao Yan Yan menganggup ke arah Ye Chen. Setelah ini Zhao Yan Yan harus melatih loli kecil Su Yu Yu. Jika Zhao Yan Yan tidak memberi Su Yu Yu gerakan baru, pasti Su Yu Yu akan terus menempel pada Zhao Yan Yan. Ye Chen segera meninggalkan kamar pribadi Lin Ruksi. Ketika dia mencapai kamar pribadi Lin Ruksi, Ye Chen tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Lin Ruksi di dalam. Sepertinya Lin Ruksi sengaja pergi untuk menghindari Ye Chen. Ternyata Lin Ruksi saat ini sedang berada di taman belakang sekolah. Setelah menemukan keberadaan Lin Ruksi, Ye Chen langsung pergi ke halaman belakang sekolah. Akhirnya dia menemukan Lin Ruksi. Lin Ruksi saat ini sedang duduk di bangku di penanaman ini. Lin Ruksi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ye Chen menyelinap di belakang Lin Ruksi. Dia ingin mengejutkan Lin Ruksi. Ye Chen memejamkan mata Lin Ruksi dari belakang. Ah, Lin Ruksi berteriak dan mencoba melawan ketika seseorang menutup matanya. Guru tenang, melihat Lin Ruksi yang panik. Ye Chen segera mencoba menenangkannya. Ye Chen melepaskan tangannya dari mata Lin Ruksi. Lin Ruksi segera melihat ke belakang. Di belakangnya berdiri Ye Chen. Ye Chen tersenyum ke arahnya dengan sangat hangat. Jantung Lin Ruksi berdegup kencang saat melihat senyum hangat Ye Chen. Lin Ruksi segera mencoba menenangkan dirinya kembali. Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Ruksi kembali menggunakan nada dingin ke Ye Chen. Ye Chen maju dan duduk di sebelah Lin Ruksi. Guru mengapa kamu bersikap dingin padaku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah sebelumnya? Ye Chen bertanya pada Lin Ruksi mengapa dia menjadi dingin seperti ini? Memang apa salahnya yang dia lakukan untuk membuat Lin Ruksi berperilaku seperti ini? Aku tidak bersikap dingin padamu. Aku selalu seperti ini. Jika kamu tidak suka kamu bisa pergi. Lin Ruksi membuang muka. Dia menyangkal kata-kata Ye Chen sekarang. Ye Chen sangat tidak berdaya. Sangat jelas bahwa Lin Ruksi marah padanya. Ye Chen meraih tangan kanan Lin Ruksi. Guru yang terhormat. Jujurlah padaku mengapa kamu marah? Kita bisa membicarakan ini. Ye Chen mencoba membujuk Lin Ruksi yang marah. Ye Chen sangat ingin tahu mengapa Lin Ruksi bersikap seperti ini padanya. Apa yang salah dengannya saat melakukan perjalanan ke tempat warisan kuno beberapa hari terakhir ini? Siapa yang kau panggil sayang? Aku bukan kekasihmu. Aku gurumu. Lebih baik kau bersenang-senang dengan wanita lain. Lin Ruksi melepaskan tangannya dari tangan Ye Chen. Lin Ruksi berdiri dari bangku. Ingin meninggalkan tempat ini, Lin Ruksi masih tidak bisa menerima Ye Chen yang memiliki banyak wanita. Apapun yang terjadi Lin Ruksi harus mendidik Ye Chen untuk menghilangkan perilaku buruk yang disukai banyak wanita sekaligus. Karena alasan ini Lin Ruksi bertindak dingin kepada Ye Chen. Dia ingin memberi tahu Ye Chen bahwa wanita tidak suka diragukan. Ye Chen tercengang ketika dia mendengar Lin Ruksi mengatakan dia memiliki banyak wanita. Dari mana Lin Ruksi tahu bahwa dia memiliki banyak wanita, apakah Lin Ruksi mengetahui ini sendirian atau meminta seseorang memberi tahunya? Guru tunggu, bagaimana Anda tahu ini? Jadi kau mengakuinya? Hempepepe, semua pria sama, kalian semua bukan orang baik. Lin Ruksi mengendus ke arah Ye Chen dengan ketidakpuasan. Ye Chen salah mengucapkan, dia malah membuat Lin Ruksi semakin marah padanya. Guru terkasih, saya bisa menjelaskan semuanya. Ye Chen mencoba menjelaskan semuanya kepada Lin Ruksi. Tidak perlu dijelaskan lagi, semuanya jelas. Lin Ruksi sangat jelas bahwa Ye Chen memang memiliki banyak wanita di luar sana. Lin Ruksi merasa tidak nyaman dengan Ye Chen yang memiliki banyak wanita. Lin Ruksi mungkin dapat menerima Zhao Yan Yan. Tetapi untuk wanita yang lainnya Lin Ruksi merasa sulit untuk menerima mereka. Tuan keluarga Yun, Lin Ruksi bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Guru tunggu, Ye Chen menghentikan Lin Lin Xi meninggalkan tempat ini lagi. Ye Chen harus menjelaskan semuanya sehingga Lin Ruksi tahu dan tidak marah. Biarkan aku pergi, biarkan guru pergi. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan marah padamu selamanya. Lin Ruksi menyuruh Ye Chen untuk melepaskannya. Atau dia akan sangat marah. Melihat Lin Ruksi semakin marah, Ye Chen melepaskan Lin Ruksi. Saat ini Lin Ruksi sangat kesal dan tidak ingin menerima penjelasan dari dirinya sendiri. Ye Chen harus menunggu sampai Lin Ruksi bahkan lebih tenang, sebelum menjelaskan segalanya untuk Lin Ruksi. Lin Ruksi berjalan keluar dari taman di belakang sekolah. Ketika dia pergi dia tidak melihat ke belakang sama sekali. Lin Ruksi sebenarnya merasa sedikit kasihan pada Ye Chen, tapi dia harus memperkuat tekadnya. Ini demi memberikan pelajaran kepada Ye Chen. Ye Chen segera mengejar Lin Ruksi yang telah pergi. Ketika Ye Chen bangkit dari tempat duduknya dia merasakan sifat pembunuh dari balik pohon yang berada di belakang sekolah. Ada dua niat untuk membunuhnya dan satu diarahkan ke Lin Ruksi. Guru Lin, hati-hati, Ye Chen segera bergegas menuju Lin Ruksi untuk menyelamatkan Lin Ruksi. Benar saja, dari atas langit meluncur tombak panjang ke arah Lin Ruksi. Lin Ruksi yang mendengar Ye Chen segera melihat ke atas ke langit. Di atas langit ada tombak panjang yang menunjuk ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Ruksi tidak punya waktu untuk menghindari tombak yang melesat ke arahnya. Ah! Lin Ruksi berteriak dan menutup matanya. Boom! Tombak besi menghantam tanah dengan kekuatan ekstrim. Sebelum tombak menghantam tubuhnya, Lin Ruksi merasa seseorang sedang memeluk pinggangnya. Orang yang memeluk pinggangnya adalah Ye Chen. Ye Chen bergegas menuju Lin Ruksi. Dia memeluk tubuh Lin Ruksi dan menghindari benturan tombak besi. Ye Chen dan Lin Ruksi berguling-guling di rumput. Lin Ruksi saat ini menutup matanya dan membenamkan kepalanya di dada Ye Chen. Lin Ruksi sangat takut. Dia pikir dia akan mati karena tombak yang sekarang ditujukan padanya. Ye Chen melihat tombak. Di depannya, tombak ini bisa membuat lubang besar di tanah. Di sekitar tombak ini mengeluarkan aura petir biru. Jelas tombak ini bukan tombak biasa. Tombak ini jelas merupakan tingkat dua, artefak. Seseorang pasti dengan sengaja melemparkan tombak ini ke arah Lin Ruksi. Sayang sekali terlewatkan. Jika sudah dipastikan keduanya akan langsung mati. Ada dua orang yang datang. Kedua orang ini tampak sangat tua. Rambut mereka putih. Keduanya adalah tuan yang dikirim oleh keluarga Yan untuk membunuh Ye Chen. Kedua orang ini tentu saja San Seng dan Tu Zen. Mereka menatap Ye Chen dengan mata membunuh. Tu Zen tidak sabar untuk menyiksa Ye Chen dan membunuhnya perlahan. Dia pasti akan menikmati sesi pembunuhan kedua orang ini sampai dia puas. Jadi ini adalah orang yang telah menyinggung keluarga Yun. Pemuda ini sangat pemberani. Dia akan segera menemui ajal. San Seng memandang ke arah Ye Chen dan Lin Ruksi. Guru, kamu baik-baik saja. Ye Chen bertanya bagaimana Lin Ruksi saat ini. Mendengar suara Ye Chen, Lin Ruksi perlahan membuka kelopak matanya. Lin Ruksi melihat ke arah Ye Chen, mata pertemuan Ye Chen dan Lin Ruksi. Aku baik-baik saja. Lin Ruksi menggelengkan kepalanya pada Ye Chen. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen akan menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Jika Ye Chen tidak bertindak Lin Ruksi mungkin telah mati oleh tombak. Lin Ruksi sangat tersentuh dengan apa yang baru saja dilakukan Ye Chen. Semua perasaan tidak nyaman di hati Lin Ruksi langsung lenyap. Lin Ruksi tahu bahwa Ye Chen sangat mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ini membuat Lin Ruksi percaya bahwa Ye Chen mencintainya. Sampai kapan kamu akan berbaring di sana? Apakah aku perlu membuang tombakku kembali? Suara parau menyelai Ye Chen dan Lin Ruksi. Ye Chen membantu Lin Ruksi bangkit dari tanah. Guru menunggu di sini. Saya akan menjaga kedua orang ini. Ye Chen meminta Lin Ruksi untuk tinggal di sini. Dia harus mengalahkan dua pembunuh yang mencoba membunuh Lin Ruksi. Ye Chen tunggu. Kita harus lari dan mencari bantuan. Melihat lubang di tanah, Lin Ruksi merasa bahwa kedua orang ini bukanlah orang biasa. Jika Ye Chen melawan mereka berdua, Lin Ruksi khawatir sesuatu telah terjadi pada Ye Chen. Sikap dingin Lin Ruksi terhadap Ye Chen telah menghilang. Sekarang Lin Ruksi sangat mengkhawatirkan kondisi Ye Chen lebih dari apapun. Guru tenang, saya akan menyelesaikan kedua orang ini dengan cepat. Anda tidak perlu khawatir. Ye Chen mengatakan pada Lin Ruksi untuk tidak khawatir. Tapi, Lin Ruksi masih mengkhawatirkan Ye Chen. Tidak apa-apa semuanya akan baik-baik saja. Ye Chen membelai kepala Lin Ruksi yang tampak ketakutan. Lin Ruksi mengerti dan mengangguk pada Ye Chen. Lin Ruksi akhirnya percaya pada kata-kata. Ye Chen, Ye Chen maju dan memandang San Seng dan Tu Zen dengan tatapan membunuh. Ye Chen tidak perlu repot untuk mencari tahu siapa kedua orang ini. Yang perlu dilakukan Ye Chen hanyalah menghilangkan kedua orang ini. Hehehe, sepertinya kamu cukup berani untuk melawan kami. Sepertinya ini akan sangat menyenangkan. Tu Zen terkeke pada Ye Chen. Dia terlihat sangat bersemangat saat melihat musuh memiliki keberanian untuk bertarung. Tidak akan sama membosankannya dengan melawan musuh yang tidak ingin bertarung. Hati-hati sepertinya orang ini memiliki sedikit kemampuan. San Seng menyuruh Tu Zen untuk berhati-hati saat melawan Ye Chen. San Seng merasa bahwa Ye Chen mengeluarkan aura yang cukup berbahaya. Dia belum pernah melihat seorang pemuda yang memiliki aura menakutkan seperti Ye Chen. Yang perlu ditakutkan? Lawan kita hanya ingusan yang rambutnya belum tumbuh. Hahaha, Tu Zen mengejek Ye Chen, karena keduanya Ye Chen masih anak-anak yang bau. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia memelototi Tu Zen dan San Seng, Tuan. Sejati tidak perlu banyak bicara, tindakan akan mengatakan segalanya. Tu Zen menarik tombaknya dari tanah. Dari tubuh Tu Zen datang arus petir yang menyelimuti seluruh tubuh Tu Zen. Tu Zen berubah menjadi kilat. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata orang biasa mungkin tidak bisa melihat gerakan Tu Zen saat ini. Lin Ruksi yang melihat ini semakin mengkhawatirkan kondisi Ye Chen. Lin Ruksi mengira kedua orang ini bukan manusia normal. Lin Ruksi takut Ye Chen akan menderita kekalahan di tangan kedua orang ini. Tu Zen berputar-putar di sekitar tubuh Ye Chen. Kecepatan Tu Zen tidak bisa diremehkan. Dengan teknik budidaya Lightning-Lightning Step, kecepatan yang dimiliki oleh Tu Zen seperti kilat. Hahaha, bagaimana kamu tidak bisa melihatku kan? Tu Zen sepertinya ingin memamerkan kekuatannya di depan Ye Chen. Ini sangat lucu seorang ahli realem tanah berani memamerkan kekuatannya di hadapan Ye Chen yang telah mencapai alam kerajaan Tuhan. Ini adalah lelucon untuk Ye Chen. Ye Chen bisa melihat setiap gerakan yang dilakukan oleh Tu Zen. Karena Ye Chen kecepatan Tu Zen relatif lebih lambat dari miliknya. Dengan kecepatan seperti ini sangat mudah bagi Ye Chen untuk menyerang Tu Zen. Pertama aku akan potong salah satu lenganmu dulu. Akhirnya Tu Zen mulai melancarkan serangan ke Ye Chen. Dengan kecepatan kilat, Tu Zen membidik salah satu lengan Ye Chen. Tusuk, Tu Zen menusuk lengan Ye Chen dengan menggunakan makam petir. Ketika tombak itu mendekati Ye Chen segera menggunakan telapak tangannya untuk menangkap tombak petir Tu Zen. Ah, Lin Ruksi berteriak. Adegan ini sangat berbahaya. Dia sangat mengkhawatirkan Ye Chen. Hah, Tu Zen tidak percaya saat melihat Ye Chen bisa melihat arah tombak yang dieluncurkan. Padahal kecepatannya sudah sangat cepat dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Yang membuat Tu Zen bingung adalah bagaimana Ye Chen menangkap tombaknya yang berisi petir. Tidak mungkin orang biasa bisa menangkap tombak petir ini. Tu Zen mencoba menarik tombak petirnya. Sayangnya tombaknya digenggam sangat erat oleh tangan Ye Chen. Kamu cepat lepaskan tanganmu dari tombakku, teriak Tu Zen kepada Ye Chen untuk segera melepaskan tombak petirnya. San Seng yang melihat ini segera pergi ke sisi Tu Zen untuk membantunya. Melawan Ye Chen, San Seng melemparkan kipas besinya ke arah Ye Chen. Kipas angin ini bukanlah kipas sembarangan. Seluruh bagian kipas dibuat setajam mungkin untuk menembus tubuh lawan. Dengan angin kencang mendorong kipas berputar dan ditembakkan ke arah Ye Chen. Kipas San Seng diarahkan tepat ke leher Ye Chen. Siapapun yang terkena kipas ini akan langsung kehilangan lehernya. Ye Chen, awas! Lin Ruxi memberitahu Ye Chen bahwa ada kipas yang sangat tajam menuju ke arahnya. Melihat kipas angin mendekat ke arahnya, Ye Chen mengangkat tangan kirinya yang bebas. Ye Chen menggunakan kedua jarinya untuk menahan kipas angin lawan ke arahnya. Kleng, Ye Chen mencubit kipas besi San Seng. Kipas besi itu langsung berhenti setelah dijepit oleh jari Ye Chen. Kedua jari Ye Chen seperti penjepit besi yang sangat kuat. San Seng berusaha mengontrol kipas angin yang ada di jari Ye Chen. Kipas besi di jari Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Kipas ini telah dipegang oleh dua jari Ye Chen yang sangat kuat. Sialan, San Seng mengutuk kipasnya yang tersangkut di antara kedua jari Ye Chen. San Seng bergegas menuju Ye Chen. San Seng membuka telapak tangannya bersiap untuk memukul Ye Chen. Telapak tangan San Seng mengandung angin yang sangat kencang. San Seng mengarahkan serangan ini ke Ye Chen. Di sisi lain Tu Zen juga tak tinggal diam. Ia menggunakan kaki petirnya untuk menendang dada Ye Chen. Ye Chen melihat dua serangan itu secara bersamaan mengarah padanya. Dari dalam tubuh Ye, Chen datang tekanan aura yang sangat kuat. Tekanan ini segera meledakkan Tu Zen dan San Seng jauh ke belakang. Ark, Tu Zen dan San Seng terlempar puluhan meter oleh tekanan aura Ye Chen. Batuk, keduanya segera memuntahkan seteguk darah. Aura yang dilepaskan oleh Ye Chen barusan sangat hebat. Aura tekanan Ye Chen barusan seperti komet yang menghantam tubuh Tu Zen dan San Seng. Ye Chen menutup kipas besi dan menancapkan tombak ke tanah. Dia melihat Tu Zen dan San Seng dengan mata pembunuh. Kalian berdua mencari masalah kepada orang yang salah. Besiaplah untuk menerima konsekuensi dari apa yang telah kalian lakukan. Ye Chen tidak akan melepaskan dua orang yang telah mencoba untuk membunuh Lin Ruxi. Kedua orang ini tidak dapat dimaafkan. Ye Chen mengambil tombak dari tanah. Dia menggunakan langkah sembilan bayangan untuk menuju San Seng. Dengan langkah sembilan bayangan yang dicapai Ye Chen di depan San Seng. San Seng dan Tu Zen tidak melihat bagaimana Ye Chen sampai di depan San Seng. Keduanya sangat terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh Ye Chen. Ini jauh lebih cepat dari langkah kilat yang dimiliki Tu Zen. San Seng mencoba untuk berdiri dari tanah. Tunggu, kami, ketika dia ingin berbicara. Tombak petir menembus dadanya. Ye Chen melemparkan tombak ini tepat ke dada San Seng. Pitch Ye Chen sangat kuat. Tubuh San Seng terbang bersama tombak ini menuju langit. Tu Zen yang melihat ini terkejut. San Seng dibunuh dengan sangat mudah oleh orang ini. Tu Zen langsung takut pada Ye Chen. Orang ini jauh lebih kuat dari yang dia prediksi. Sial, aku tidak ingin mati. Tu Zen menggunakan petir langkah kilat untuk melarikan diri dari Ye Chen. Dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya dalam beberapa detik Tu Zen telah melarikan diri beberapa ratus meter dari tempat Ye Chen berdiri. Instingnya membuatnya berlari secepat yang dia bisa. Ye Chen tidak mungkin membiarkan orang ini pergi begitu saja. Orang ini harus membayar apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ye Chen melemparkan kipas angin ke arah Tu Zen yang telah pergi jauh darinya. Kipas besi dengan kecepatan sangat tinggi mengikuti tertinggal dengan Tu Zen. Tu Zen terus berlari secepat yang dia bisa. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat ke belakang. Jeluh bebe, tanpa sadar sebuah benda menembus dada kirinya. Ketika Tu Zen melihat di dada kirinya ada lubang besar, darah mulai merembes keluar dari lubang ini. Tubuh Tu Zen mulai kehilangan kekuatannya dan ambruk di tanah. Sedikit demi sedikit kesadaran akan Tu Zen mulai hilang. Akhirnya Tu Zen meninggal karena jantungnya tertimpa kipas besi yang baru saja dilempar Ye Chen. Dari kejauhan Ye Chen melihat kematian Tu Zen, sekarang semuanya sudah selesai. Semuanya diselesaikan oleh Ye Chen hanya dalam dua langkah. Ye Chen segera kembali ke sisi Lin Ruksi. Guru, apa yang kamu? Sebelum Ye Chen menyelesaikan kata-katanya, Lin Ruksi telah memeluknya. Lin Ruksi menangis saat dia membenamkan kepalanya di dada Ye Chen. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Lin Ruksi sangat khawatir tentang kondisi Ye Chen. Dia tidak pernah mengkhawatirkan orang lain seperti yang dia lakukan pada Ye Chen. Tanpa mengetahui Lin Ruksi tahu itu dia benar-benar menyukai Ye Chen. Jika tidak bagaimana mungkin dia sangat khawatir tentang kondisi Ye Chen. Oke, guru semuanya baik-baik saja sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi. Ye Chen membelai punggung Lin Ruksi untuk menenangkannya. Lin Ruksi merasakan perasaan yang sangat nyaman saat berada di pelukan Ye Chen. Guru, ayo kita ke asrama tempat tinggalmu. Mungkin kamu bisa lebih tenang di sana. Ye Chen bermaksud untuk membawa Lin Ruksi kembali ke asrama wanita tempat Lin Ruksi tinggal. Lin Ruksi mengangguk pada Ye Chen. Lin Ruksi kembali membenamkan wajahnya di dada Ye Chen, melihat Lin. Ruksi setuju Ye Chen segera membawa Lin Ruksi terbang ke asrama wanita. Ye Chen tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatan yang dimilikinya di depan Lin Ruksi. Guru, kita sudah sampai Lin Ruksi sangat terkejut saat melihat dirinya sudah berada di depan pintu kamarnya. Padahal dia dan Ye Chen masih berada di belakang sekolah, bagaimana mungkin mereka berdua sekarang berada di depan pintu asrama gadis itu, sebenarnya apa yang baru saja terjadi. Ye Chen membuka pintu masuk ke kamar Lin Ruksi. Dia membawa Lin Ruksi ke dalam. Ye Chen membantu Lin Ruksi duduk di sofa. Guru, apakah kamu ingin segelas air hangat atau air? Ye Chen bertanya pada Lin Ruksi apakah dia ingin segelas air untuk lebih merilekskan tubuhnya. Lin Ruksi menggelengkan kepalanya, saat ini dia tidak menginginkan apapun. Ye Chen datang ke sini, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padamu. Lin Ruksi menepuk sofa. Setelah melihat semua keanehan tadi, ada begitu banyak hal yang ingin ditanyakan Lin Ruksi kepada Ye Chen, dia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan di dalam hatinya. Ye Chen tidak pergi mengambil air untuk Lin Ruksi, dia duduk di sebelah Lin Ruksi. Guru, apa yang ingin kamu tanyakan? Ye Chen siap menjawab semua pertanyaan dari Lin Ruksi. Ye Chen, siapa sebenarnya orang-orang itu, dan bagaimana mereka memiliki kemampuan aneh seperti itu? Pertama-tama, Lin Ruksi ingin mencari tahu siapa yang ingin dibunuh oleh kedua lelaki tua itu dan Ye Chen. Saya juga belum tahu tentang identitas kedua orang itu, tapi mereka bisa disebut sebagai kultifator yang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia. Ye Chen sendiri tidak tahu tentang identitas kedua orang itu, dia tahu kedua pria itu adalah utusan dari keluarga Yun di ibu kota. Apa yang dikatakan Luo Bing terbukti? Sepertinya keluarga Yun mulai bergerak melawannya, mereka bahkan tidak ragu untuk menyakiti orang terdekat Ye Chen. Apakah kamu juga seorang kultifator? Tanya Lin Ruksi. Lin Ruksi sangat ingin tahu apakah Ye Chen adalah seorang kultifator seperti dua orang lainnya. Ye Chen mengangguk, ya, saya juga seorang kultifator seperti mereka. Ye Chen menjelaskan bahwa ia juga seorang kultifator seperti dua orang sebelumnya. Apa Yan Yan tahu tentang ini? Lin Ruksi ingin tahu apakah Zhao Yan Yan tahu bahwa Ye Chen adalah seorang kultifator. Tentu saja Yan Yan tahu, bahkan Yan Yan dan semua wanitaku juga adalah kultifator seperti aku. Ye Chen memberitahu Lin Ruksi bahwa Zhao Yan Yan juga seorang kultifator seperti dia. Kekuatan Zhao Yan Yan tidak lagi lemah, setelah berlatih sangat keras dan sering melakukan kultifasi ganda dengan Ye Chen, Kekuatan Zhao Yan Yan sekarang berada di level alam bumi, itu sudah cukup tinggi untuk usia Zhao Yan Yan saat ini. Lin Ruksi terkejut mengetahui bahwa Zhao Yan Yan dan wanita Ye Chen lainnya ternyata adalah seorang kultifator, namun Zhao Yan Yan tidak pernah mengatakan ini kepada Lin Ruksi. Guru, apakah kamu masih marah padaku? Ye Chen bertanya apakah Lin Ruksi masih marah padanya? Sudah ku bilang sebelumnya aku tidak marah padamu, Lin Ruksi tidak pernah marah pada Ye Chen, Lin Ruksi hanya ingin memberi sedikit pelajaran untuk Ye Chen. Lalu mengapa kamu dingin padaku? Ye Chen benar-benar ingin tahu mengapa Lin Ruksi bersikap dingin padanya sebelumnya. Itu karena aku ingin memberimu pelajaran, siapa yang menyuruhmu memiliki begitu banyak wanita, aku tidak suka melihat pria menikahi wanita mereka. Lin Ruksi mengatakan alasan mengapa dia bersikap dingin kepada Ye Chen. Ye Chen sekarang mengerti mengapa Lin Ruksi bersikap dingin pada dirinya sendiri, ternyata Lin Ruksi hanya cemburu pada wanita Ye Chen lainnya. Ye Chen memeluk pinggang Lin Ruksi dan membisikkan sesuatu di telinga Lin Ruksi, Guru, kamu tidak perlu cemburu, aku mencintaimu sebanyak. Aku mencintai semua wanitaku, aku tidak cemburu, Lin Ruksi mencoba menghindari kata-kata Ye Chen barusan. Lin Ruksi mulai berpikir mungkin alasan dia ingin mengajari Ye Chen karena cemburu. Setelah memikirkan hal ini, wajah Lin Ruksi memerah seperti apel. Semakin banyak Lin Ruksi menyangkal, semakin yakin Ye Chen bahwa Lin Ruksi cemburu pada wanita lain. Ye Chen tersenyum jahat pada Lin Ruksi, dia segera menekan tubuh Lin Ruksi ke sofa empuk. Lin Ruksi sangat terkejut melihat keberanian yang dilakukan oleh Ye Chen. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Lin Ruksi mencoba membebaskan dirinya dari bawah tubuh Ye Chen. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, bagaimana Lin Ruksi bisa menahan invasi Ye Chen, dia tidak bisa menggeser tubuh Ye Chen ke samping. Guru, aku menginginkanmu, Ye Chen dengan sangat berani ingin Lin Ruksi menjadi wanita seutuhnya. Ye Chen, apa yang kamu katakan? Cepat lepaskan aku. Lin Ruksi sama sekali tidak siap untuk melakukan hal seperti itu dengan Ye Chen. Ye Chen sedikit kecewa mendengar bahwa Lin Ruksi masih tidak mau berurusan dengannya. Guru Lin, aku menyukaimu. Aku sangat menginginkanmu. Lanjut Ye Chen dan membisikkan kata-kata cinta di telinga Lin Ruksi. Tubuh Lin Ruksi mulai memanas. Dia merasakan ledakan cinta yang sangat kuat yang terpancar dari kata-kata Ye Chen. Sedikit demi sedikit Lin Ruksi mulai tidak melawan Ye Chen lagi. Ye Chen senang melihat Lin Ruksi tidak memberontak lagi. Sepertinya rayuannya berhasil menerobos pertahanan Lin Ruksi. Ye Chen dengan sangat berani mulai membelai dan menyentuh tubuh Lin Ruksi. Ah, ketika Ye Chen menyentuh tubuhnya, Lin Ruksi sedikit mengerang perlahan. Dia merasa sentuhan Ye Chen benar-benar nikmat. Perasaan seperti ini tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Lin Ruksi. Lin Ruksi mulai bertanya-tanya terbuat dari apa tangan Ye Chen sebenarnya. Mengapa teknik sentuhan dan belayannya sangat menyenangkan. Tanpa sadar Lin Ruksi mulai tenggelam dalam sentuhan dan belayan Ye Chen, tubuh Lin Ruksi tidak pernah merasa senyaman ini. Bahkan sesi pijat Ye Chen sebelumnya tidak bisa. Melihat Lin Ruksi mulai memperdalam kenikmatan membuat Ye Chen semakin berani. Sepertinya Lin Ruksi yang sangat kuat tidak bisa dihentikan. Ye Chen mulai menyentuh kedua kelinci Lin Ruksi. Meskipun dipisahkan oleh kain, rasa menyentuh benda ini sangat bagus, sangat lembut dan sangat fleksibel. Sepertinya Lin Ruksi menjaga kedua benda besar dan lunak ini dengan sangat baik. Ah, Ye Chen, hentikan. Aku merasa tubuhku sangat tidak nyaman. Lin Ruksi ingin menghentikan invasi Ye Chen kedua benda besarnya. Dia hampir kehilangan kewarasannya karena sentuhan tangan Ye Chen pada keduanya, objeknya. Guru yang terhormat, Anda tidak perlu menahannya dan menikmati semua ini. Bisik Ye Chen di telinga Lin Ruksi. Kata-kata Ye Chen membuat pikiran Lin Ruksi mulai rileks. Lin Ruksi mulai menikmati sentuhan Ye Chen. Kata-kata Ye Chen.